Saling bertukar pukulan Tatapan Zuawan sedikit mengeras saat dia melihat cermin biasa di pinggang Grand Lily Saat dia bertukar serangan dengan Grand Lily sebelumnya, dia jelas merasakan bahwa kekuatan Grand Lily jauh lebih lemah daripada miliknya Namun, cermin di pinggang Grand Lily secara aneh memancarkan cahaya putih, menyebabkan kekuatan Grand Lily meningkat seketika Lebih jauh lagi, Zuawan juga menemukan bahwa sebagian besar kekuatan dari serangan yang dia mendaratkan pada tubuh Grand Lily telah berubah menjadi gelombang gempa susulan yang diserap oleh cermin di pinggangnya Terbukti, cermin ini juga memiliki kemampuan bertahan dari serangan dan menyerap sebagian kekuatan serangan tersebut Cermin yang aneh, Zuawan bergumam pelan sambil menatap close proximity mirror di pinggang Grand Lily Anak, cermin pada tubuh gadis kecil ini tidaklah sederhana. Tampaknya itu adalah harta karun klan keluarga besar, close proximity mirror Itu adalah harta karun jiwa tingkat rendah tingkat surga. Kamu harus berhati-hati Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya, menyebabkan tatapan Zuawan menjadi semakin serius Dia tidak menyangka bahwa Grand Lily benar-benar memiliki harta karun jiwa peringkat surga seperti cermin kedekatan-dekat Sepertinya close proximity mirror ini diberikan kepada Grand Lily oleh Grand Lily oleh Grand Haohai Mengingat ekspresi percaya diri di wajah Grand Haohai, apakah Grand Haohai berpikir bahwa Grand Lily akan mampu mengalahkannya, Zuawan, dengan close proximity mirror Zuawan, ini adalah harta klan keluarga besar kita, cermin jarak dekat Ini adalah harta karun jiwa tingkat surga. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, mustahil bagi Anda untuk melawan harta karun jiwa peringkat surga Aku merasa kamu harus berhenti melawan dengan keras kepala. Hilangkan saja dan serahkan akta nikah Mungkin dengan begitu, kamu tidak akan rugi terlalu besar Melihat Zuawan terus mundur, kekhawatiran di wajah Grand Lily perlahan menghilang Awalnya, dia mengira bahkan dengan close proximity mirror, dia mungkin bukan tandingan Zuawan Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu khawatir Sekarang, cermin dekat di tangan hanya menunjukkan sedikit kekuatannya, dan Zuowen hanya setara dengannya Jika cermin dekat di tangan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia akan mampu menghancurkan Zuowen sepenuhnya Kamu ingin aku membatalkan dan menyerahkan akta nikah? Apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi? Bahkan dengan harta karun roh peringkat surga, kamu tidak dapat mengalahkanku Apakah menurut Anda sampah seperti Anda memenuhi syarat? Zuowen berdiri dengan tombak tulang di tangan Dengan sentakan tombak tulangnya, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya segera menyembur keluar dari tubuhnya Mewarnai area beberapa puluh kaki di sekitarnya menjadi biru Kamu-kamu-kamu Suara aneh terdengar saat kristal biru perlahan muncul di sekitar Zuowen, yang berada di domain biru Kristal-kristal ini terbentuk dari kekuatan konsep dan memiliki kekuatan mengerikan yang sulit untuk dihancurkan Suara mendesing Setelah inten tombak yang sangat sempurna dilepaskan, Zuowen mengambil satu langkah ke depan, dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim Dalam sekejap, dia tiba di depan Glen Lily, dan dengan keluarnya tombak tulang, kristal biru yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti salju Glen Lily mendengus dan membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok Seketika, cermin di pinggangnya terbang dan melayang di belakangnya Itu berubah menjadi cermin bundar berukuran beberapa kaki dan gelombang tekanan mengalir keluar Itu adalah tekanan yang dimiliki oleh harta karun roh peringkat surgawi Ding! Suara benturan logam terdengar Bonspear meluncur melalui kehampaan dan berhenti di depan Glen Lily dalam sekejap Namun, ketika jaraknya lima kaki dari yang terakhir, ia seperti seekor lembut tanah memasuki laut, dan kecepatannya terhenti Tatapan Zuawan berubah serius Baru saat itulah dia menyadari bahwa cermin dekat, yang melayang di belakang Glen Lily, memancarkan energi putih susu Energi mengalir terus-menerus dan berkumpul di depan Glen Lily, membentuk layar cahaya putih Layar cahaya putih inilah yang sepenuhnya memblokir tombak tulang Zuawan di luar layar cahaya, dan ia tidak dapat bergerak lebih jauh Jangan sia-siakan energimu Cermin dekat adalah harta karun roh tingkat surgawi Kekuatan pertahanannya bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan Melihat tombak tulang yang terhalang di luar dan tidak bisa maju lebih jauh, mulut Glen Lily dipenuhi dengan senyuman dingin Jadi bagaimana jika Zuawan telah mengeluarkan inten tombak yang sangat sempurna? Di bawah kekuatan pertahanan cermin dekat, kekuatan keinginan tombak yang sempurna tidak dapat ditembus Astaga! Pada saat Bonspear diblokir oleh Near Mirror, Glen Lily mulai bergerak Tangannya yang seperti batu giok melambai dengan lembut, dan cambuk lembut itu seperti ular berbisa yang licik yang menyapu bagian vital Zuawan Hal ini menyebabkan Zuawan tidak punya pilihan selain menarik tombaknya untuk memblokir cambuk lembut yang menyapu ke arahnya Bang! Cambuk lembut mengenai tombak tulang, menyebabkan tubuh Zuawan tanpa sadar bersandar ke belakang Dia mengambil beberapa langkah berat dalam kehampaan dan nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya Di bawah penguatan cermin dekat, kekuatan Glen Lily sebenarnya telah meningkat pesat Sampai saat itu, Zuawan sama-sama bisa merasakan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya sedikit mati rasa Dan dia hampir tidak bisa memegang tombak tulang di tangannya dengan mantap Astaga! Pada saat Zuawan mundur, tatapan Glen Lily berubah menjadi serius Tangannya yang seperti batu giok tidak berhenti bergerak Dia mengayunkan cambuk lembut itu lagi dan menyapu ke arah Zuawan Tidak memberi Zuawan sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas Hem! Zuawan mendengus dingin Dia juga sangat menakjubkan dan tidak takut Tiba-tiba, tiga pasang sayap guntur tumbuh dari punggungnya Dia berubah menjadi petir dan langsung menghindari serangan cambuk Glen Lily Dalam sekejap, Zuawan telah tiba di belakang punggung Glen Lily Bound Spear berguncang sekali lagi Dan kekuatan konsep yang mengerikan menyapu dan menghantam cermin dekat Glen Lily dengan keras Dia tahu alasan mengapa kekuatan Glen Lily meningkat drastis adalah karena cermin dekat Jika dia bisa menghancurkan Close Mirror Maka Glen Lily akan kehilangan satu-satunya dukungan mereka Pada saat itu, mereka tidak akan menjadi tandingan Zuawan Berdengung Tombak tulang menghantam cermin dekat Dan Zuawan hanya bisa merasakan kekuatan yang sangat besar Suara mendengung yang menakutkan terdengar di telinganya Menyebabkan pupil Zuawan sedikit mengecil Dia terus mundur Dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Orang bodoh benar-benar tidak takut Bagaimanapun, cermin dekat adalah harta karun spiritual surgawi Dan sudah memiliki spiritualitas Anak ini sebenarnya mencoba memecahkan cermin dekat dengan sia-sia Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri Di platform tinggi, ketika Grand Hawai melihat Zuawan telah dipukul mundur oleh kekuatan cermin dekat Sudut mulutnya menunjukkan senyuman samar yang mengejek Jejak kekhawatiran di hatinya juga telah hilang Menurutnya, Grand Lily yang memiliki cermin dekat memiliki kekuatan yang jauh melebihi Zuawan Hasil dari pertempuran ini akan segera terungkap Seperti yang diharapkan dari harta karun klan keluarga besar Cermin dekat memang menakutkan Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan bertarung seorang pejuang secara signifikan Tetapi bahkan kekuatan pertahanannya pun sangat kuat Zuawan sangat tidak beruntung Dalam hal kekuatan, Zuawan seharusnya sedikit lebih kuat dari Grand Lily Sangat disayangkan Grand Lily memiliki harta karun seperti cermin dekat Memiliki harta karun spiritual surgawi juga merupakan sejenis kekuatan Pemenang mengambil semuanya, bahkan jika Grand Lily menggunakan cermin dekat untuk mengalahkan Zuawan Itu tetap merupakan kemenangan Apalagi itu bisa dimengerti Melihat Zuawan, yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Orang-orang di sekitar alun-alun menggelengkan kepala Tampaknya Zuawan akan dikalahkan Lagi pula, Grand Lily, yang memiliki cermin dekat, terlalu kuat Pertahanannya sangat menakutkan sehingga tidak bisa ditembus Huh, Zuawan, karena kamu tidak menyerah, aku akan langsung melenyapkanmu Melihat Zuawan, yang terus-menerus mundur, rasa dingin di mata indah Grand Lily menjadi semakin intens Kekhawatiran pada awalnya sudah hilang begitu saja Zuawan, yang berada di depannya, tidak mampu mengancamnya sedikitpun Astaga! Grand Lily melompat dan langsung sampai di atas Zuawan Dengan ayunan cambuk lembutnya, cambuk itu berubah menjadi ribuan bayangan cambuk dan menghantam Zuawan Dia ingin menggunakan serangan ini untuk melenyapkan Zuawan sepenuhnya Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melenyapkanku? Tiba-tiba, Zuawan tersenyum aneh Dalam sekejap, dia diselimuti oleh ribuan bayangan cambuk Bayangan cambuk yang padat tidak bisa melihat sosok Zuawan dengan jelas Grand Lily juga melihat senyuman aneh di wajah Zuawan Alisnya yang panjang dan indah menyatu saat dia merasa sedikit aneh di hatinya Sengaja membingungkan Sambil menggelengkan kepalanya, mulut Grand Lily dipenuhi senyuman dingin Dia berpikir bahwa Zuawan hanya sengaja membuat bingung sebelum kematiannya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya Astaga! Mendarat perlahan di arena, Grand Lily tidak lagi peduli dengan bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan Matanya yang indah tertuju pada Kaiser King, yang berada di platform tinggi Sambil perlahan berkata, yang mulia Kaiser King, Anda seharusnya bisa mengumumkan hasilnya, bukan? Namun, Kaiser King menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, waktunya belum tiba Zuawan belum tersingkir Begitu dia mengatakan ini, pupil mata Grand Lily mengecil Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit Seketika, dia melihat ribuan bayangan cambuk sebenarnya mulai terdistorsi pada saat ini Gemuruh Ledakan mengerikan tiba-tiba bergema di langit di atas arena Awan asap seperti jamur berangsur-angsur muncul dan memenuhi langit sekitarnya Cahaya kemasan seperti terik matahari menyembul dari kepulan asap Selain itu, penonton terkejut saat mengetahui bahwa cahaya kemasan di awan asap turun dengan kecepatan yang mengerikan Astaga! Suara mengoyak udara yang mengerikan terdengar di telinga semua orang Itu seperti pisau yang membelah udara, menyebabkan banyak orang dengan budidaya rendah menutup telinga mereka dengan tangan Kelopak mata Grand Lily bergerak-gerak Ini karena dia menyadari bahwa suara yang mengoyak udara turun ke arah sudutnya Dengan hentakan kakinya, Grand Lily bagaikan kupu-kupu yang gesit Dalam sekejap, dia mundur puluhan meter Saat dia mundur, cahaya kemasan akhirnya mendarat di arena Gemuruh Seluruh platform yang ditangguhkan bergetar hebat dan bergoyang ke segala arah Terlebih lagi, yang lebih mengerikan lagi adalah permukaan platform yang ditangguhkan itu mulai menyebar seperti jaring laba-laba Ini adalah fenomena yang disebabkan oleh kekuatan yang sangat besar Kekuatan yang sangat menakutkan Mungkinkah itu disebabkan oleh orang itu, Zwawen? Melihat tanah retak di bawah kakinya, pupil mata Grand Lily mengecil Tatapannya langsung tertuju pada lubang dalam di depannya Dia tahu bahwa orang yang berada di jurang yang dalam adalah Zwawen Astaga! Suara mengoyak udara lainnya terdengar Sosok tinggi dengan cahaya kemasan yang tak ada habisnya menyapu dan tiba di depan Grand Lily dalam sekejap Baru pada saat itulah Grand Lily melihat penampakan sebenarnya dari sosok emas itu dengan jelas Sosok di depannya memiliki tiga kepala dan enam lengan Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan yang menyilaukan Seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari langit Di lengan yang kuat dan tebal, ada enam tombak panjang yang dipenuhi cahaya yang mengalir Pada saat itu, keenam tombak panjang itu menyerang bersamaan dan menyapu ke arah Grand Lily Ini Zwawen Melihat sosok aneh dengan tiga kepala dan enam lengan di depannya, Grand Lily tertegun sejenak Dia dapat mengenali bahwa wajah di tengah ketiga kepala itu adalah wajah Zwawen Sedangkan dua kepala lainnya adalah wajah Buddha 772 Melihat keenam tombak yang mengarah langsung ke arahnya, Grand Lily akhirnya sadar kembali setelah linglung sejenak Dia mendorong dengan tangannya yang seperti batu giyok Dan dibawa penguatan cermin dekat di tangan Energi unsurnya melonjak keluar, membentuk dinding energi unsur Ledakan Kenam tombak itu menghantam dinding energi unsur Setelah itu, pupil mata Grand Lily menyusut saat dia menyadari bahwa dinding energi unsur tidak dapat bertahan lama Dan langsung hancur berkeping-keping Setelah dinding energi unsur hancur, kenam tombak itu hancur seperti pisau panas menembus mentega Dan akhirnya menabrak penghalang cahaya putih yang dibentuk oleh cermin dekat di tangan Dentang Suara benturan logam terdengar Pertahanan dari near-end hand mirror memang menakutkan Di bawah kekuatan enam lengan, enam tombak sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan cermin dekat di tangan Zuawan, yang kekuatannya tiba-tiba meningkat, menyebabkan Grand Lily memperlihatkan ekspresi panik Namun, setelah melihat Zuawan, yang telah berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan Masih belum mampu mematahkan pertahanan cermin dekat di tangan Grand Lily sedikit lega, dan sudut mulutnya memperlihatkan senyuman samar yang terlihat Zuawan, aku tidak pernah mengira kamu akan menyembunyikan teknik rahasia yang begitu menakutkan Tapi itu tidak berguna Bahkan jika kamu bertransformasi menjadi tiga kepala dan enam lengan, kecil kemungkinannya kamu akan mampu memecahkan cermin dekat di tangan Tatapannya tertuju pada Zuawan, dan sudut mulut Grand Lily dipenuhi dengan senyuman mengejek saat dia mengejek dan mengejek Kamu pikir aku tidak bisa memecahkannya Kalau begitu aku, Zuawan, akan memecahkannya agar kamu bisa melihatnya Ekspresi Zuawan dingin dan acuh tak acuh Ke enam tombak itu menari sekali lagi, dan segera, enam domain maksud tombak meletus Zuawan langsung merilis enam domain maksud tombak yang telah mencapai level berikutnya Ke enam tombak itu sekali lagi menabrak penghalang cahaya putih Setelah itu, enam domain maksud tombak semuanya meledak dengan sendirinya Kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan penghalang cahaya putih bergetar terus-menerus Apa? Orang ini benar-benar bisa menggunakan enam spir intent? Melihat ke enam domain maksud tombak yang meledak, pupil mata Grand Lily mengerut menjadi jarum, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru Lebih jauh lagi, kekuatan yang muncul dari enam domain maksud tombak juga menyebabkan Grand Lily terkejut secara diam-diam Penghalang cahaya putih yang awalnya tidak bergerak, untuk pertama kalinya, mulai bergetar hebat Untungnya, setelah penghalang cahaya putih bergetar hebat, ia kembali stabil, menyebabkan Grand Lily menghela nafas lega Ini belum selesai Tepat ketika Grand Lily mengira ini adalah akhirnya, suara dingin Zuawan terdengar sekali lagi Kemudian, ke enam lengan Zuawan melambai dengan keras dan sekali lagi melepaskan domain maksud enam tombak Kemudian, enam domain maksud tombak ini bergabung bersama di bawah kendali Zuowen Mengembun menjadi tombak kristal biru yang tampaknya memiliki substansi Tombak kristal biru ini dipadatkan dari kekuatan kemauan yang telah mencapai puncak Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada tombak kehendak bidang enam jalan Gemuruh Tombak kristal biru itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya Itu ditembakkan secara eksplosif dan bertabrakan dengan perisai cahaya putih Seketika, getaran yang lebih mengerikan menyebar ke seluruh perisai cahaya putih Nenek Lili bahkan tanpa sadar jatuh ke tanah di bawah guncangan hebat ini Mata indahnya sudah dipenuhi kengerian yang tidak bisa dihapus Bagaimana bisa begitu menakutkan? Bagaimana kekuatan enam maksud tombak Zuowen bisa jauh lebih kuat dari sebelumnya? Retakan Suara jernih terdengar Kemudian, Nenek Lili tercengang saat mengetahui bahwa perisai cahaya putih yang dia pikir tidak dapat ditembus Sebenarnya mulai retak di bawah tatapannya Kemudian, retakan ini menyebar ke seluruh perisai cahaya dan akhirnya, benar-benar hancur Poci Setegup darah muncrat Bagaikan daun yang layu, Nenek Lili melesat ke belakang Mata indahnya sudah dipenuhi dengan ekspresi ketidakpercayaan Cermin jarak dekat sebenarnya telah rusak Selanjutnya, itu dirusak oleh Zuowen Setelah cermin jarak dekat pecah, seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi Pertahanan harta karun jiwa pangkat surgawi Cermin jarak dekat sebenarnya dipatahkan oleh Zuowen begitu saja Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun Berderak Nenek Hauhai, yang awalnya memiliki senyuman di wajahnya, membeku Matanya terbuka lebar saat dia menatap Nenek Lili yang terbang mundur Tinjunya tanpa sadar mengepal rat Dikalahkan Bahkan Nenek Lili, yang memiliki cermin jarak dekat, dikalahkan Ini juga berarti dia, Nenek Hauhai, harus menerima surat cerai Zuowen Suara mendesing Nenek Lili langsung terlempar keluar arena Sesosok tubuh tegap langsung menangkap Nenek Lili Dengan satu langkah di udara, dia kembali ke platform tinggi Sosok ini tentu saja adalah Nenek Hauhai Begitu Nenek Lili terlempar, dia segera mengeksekusi teknik gerakannya untuk menangkap Nenek Lili Saat ini, ekspresi Nenek Hauhai sangat jelek Zuowen tidak menahan diri sedikitpun Dia tidak hanya menghancurkan pertahanan cermin jarak dekat, dia bahkan mempengaruhi Nenek Lili Saat ini, wajah Nenek Lili sepucat salju Helayan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Dia tampak sangat halus dan lemah Zuowen, bukankah kamu terlalu kejam? Setelah Nenek Hauhai menyembuhkan luka Nenek Lili Pandangannya terfokus pada Zuowen yang berada di arena Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah Kejam, tadi malam, Anda secara agresif memimpin banyak ahli untuk mengepung dan memusnahkan saya Anda tidak bisa menunggu saya, Zuowen, mati tanpa kuburan Bukankah kamu kejam? Senyuman mengejek di sudut mulut Zuowen menjadi lebih intens Nenek Hauhai sangat berani mengucapkan kata-kata seperti itu Dia, Nenek Hauhai dan Nenek Lili, telah mencoba segala cara untuk membunuh Zuowen Dia, Zuowen, belum melanjutkan masalah ini Namun, Nenek Hauhai sebenarnya menanyainya terlebih dahulu Sungguh menggelikan Ekspresi Nenek Hauhai menjadi lesu Dia mendengus dingin dan tidak berbicara lagi Sebaliknya, dia diam-diam mentransfer energi asalnya ke Nenek Lili untuk menstabilkan lukanya Zuowen memenangkan babak ini Kaisar King memandang Zuowen dengan heran Kaisar King sangat tertarik dengan keterampilan rahasia tiga kepala dan enam lengan yang ditunjukkan Zuowen Setelah pengumuman Kaisar King, Zuowen tidak buru-buru meninggalkan arena Sebaliknya, dia berdiri diam di arena dan memandang Nenek Hauhai dan Nenek Lili Seolah sedang menunggu Nenek Hauhai menyembuhkan luka Nenek Lili Setelah beberapa saat, wajah pucat Nenek Lili menjadi sedikit merona Dengan bantuan Nenek Hauhai, dia perlahan berdiri Matanya yang indah dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah Zuowen yang berada di arena Nenek Lili menggigit bibir bawahnya Dia tidak menyangka Zuowen akan tumbuh begitu cepat Kembali ke peta asal bunga persik, Zuowen dikejar olehnya hingga dia terpaksa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan Sekarang, meskipun dia telah menggunakan harta klannya, cermin jarak dekat, benda itu sebenarnya telah dirusak oleh Zuowen Tanpa ragu, dia telah dikalahkan oleh Zuowen Terlebih lagi, kesenjangan antara keduanya mungkin akan semakin besar di masa depan Lagipula, dengan kecepatan pertumbuhan Zuowen, budidayanya hanya akan meningkat lebih cepat dari miliknya Dan tidak lebih lambat dari miliknya Nenek Patriark, karena Nenek Lili telah dikalahkan, menurutku kamu harus mulai berbisnis, kan? Setelah luka Nenek Lili pulih sedikit, Nenek Hauhai membantunya berdiri Di saat yang sama, suara dingin Zuowen terdengar dari arena Zuowen, apa maksudmu? Saya tidak mengerti Mata Nenek Hauhai berkedip, tapi wajahnya dipenuhi keraguan Nenek Lili yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan dan menggigit bibir bawahnya Apa yang saya maksud? Anda tidak mengerti Nenek Patriark, apakah Anda membutuhkan saya untuk memperjelasnya? Saat dia berbicara, Zuowen mengeluarkan selembar kertas putih dari dadanya dan berkata Surat cerai ini ditulis di keluarga Zuow saat itu Saya sudah menyiapkannya sejak lama Tempelkan sidik jari Anda di atasnya Suara mendesing Begitu dia mengatakan itu, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar Zuowen sebenarnya berencana mengeluarkan surat cerai di depan banyak orang Dan membiarkan Nenek Hauhai secara pribadi membubuhkan sidik jarinya di sana Huh, Zuowen, saya setuju untuk membatalkan pertunangan antara Anda dan putri saya Tetapi saya jelas tidak dapat menerima surat cerai ini Kata Nenek Hauhai dengan tatapan muram Dengan kata lain, Anda, kepala keluarga Nenek yang bermartabat Ingin memutuskan kontrak di depan banyak orang, termasuk yang mulia Kaisar King Seperti yang diharapkan dari salah satu dari lima leluhur besar Kulitmu jauh lebih tebal dari kulitku Jawaban Nenek Hauhai membuat tatapan Zuowen menjadi dingin Dan dia tidak bisa menahan cibiran Zuowen, jangan memaksakan keberuntungan Anda Aku bisa membatalkan pertunangannya Tapi keluarga Nenekku tidak akan pernah menerima surat cerai ini Nenek Hauhai berkata dengan suara yang dalam Nenek tua, apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Andalah yang membuat perjanjian itu Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu sekarang? Luhan Tian, yang berdiri di sisi lain platform tinggi Tiba-tiba berdiri dan menatap Nenek Hauhai dengan tatapan tidak ramah Saat itu, Nenek Hauhai dengan sungguh-sungguh mengusulkan perjanjian ini di hadapannya Sekarang, Zuowen secara terbuka telah mengalahkan Nenek Hauhai di arena Tetapi Nenek Hauhai berulang kali menghindarinya Itu terlalu penuh kebencian Melihat Luhan Tian, yang tiba-tiba meledak Tatapan Nenek Hauhai menjadi dingin ketika dia berkata dengan dingin Luhan Tian, bagaimanapun juga, ini adalah masalah antara keluarga Nenekku dan keluarga Zuo Kualifikasi apa yang harus diintervensi oleh orang luar sepertimu? Mendengar ini, Luhan Tian langsung marah Dia menghentakkan kakinya, ingin memberi pelajaran pada Nenek Hauhai Namun, saat Luhan Tian bergerak, Kaisar King memiringkan kepalanya Dan menatap Luhan Tian dengan acuh-ta'acuh Menyebabkan Luhan Tian gemetar dan tidak berani bergerak Luhan Tian, ini adalah ruang tahta Saya sudah mengatakan bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di sini Mungkinkah kamu mengabaikan kata-kataku? Kaisar King berkata dengan acuh-ta'acuh Tatapan Luhan Tian berkedip-kedip saat dia berkata dengan enggan Saya telah lancang Saya harap Yang Mulia Kaisar King tidak mengambil hati Namun, Anda juga telah melihat bahwa Nenek Hauhai tidak tahu malu Dia sebenarnya melanggar perjanjian di depan umum Mendengar Luhan Tian memanggilnya bajingan tua Urat didahi Nenek Hauhai menonjol Namun, dia masih menahan amarah di dalam hatinya Dan berkata kepada Kaisar King Yang Mulia Kaisar King, ini adalah fitnah Zuawan Saat itu, perjanjiannya jelas-jelas membatalkan pertunangan Tidak ada surat pembatalan Kecil ini hanya mengatakan omong kosong Mendengar ini, mata Zuawan menyipit Dan rasa dingin di matanya semakin meningkat Nenek Hauhai ini benar-benar mengutarakan omong kosong Dan membalikkan yang benar dan yang salah Namun, Zuawan juga tahu bahwa Keputusan kini ada di tangan Kaisar King Jika Kaisar King memimpin Tidak ada gunanya Nenek Hauhai berdalih Dia harus menerima surat pembatalan Zuawan Tidak hanya Zuawan Mata semua orang juga tertuju pada Kaisar King Mereka ingin melihat bagaimana Kaisar King Akan mengambil keputusan Ekspresi Kaisar King tenang dan acuh tak acuh Dia melirik ke arah Zuawan Lalu ke Nenek Hauhai Dan perlahan berkata Zuawan, jika ada kemungkinan membuat kesalahan Seseorang harus menghindarinya Mundur selangkah dan semuanya akan baik-baik saja Batalkan pertunangan dengan klan Nenek Adapun surat pembatalan Tidak perlu disebutkan lagi 773 Plaza langsung menjadi lebih sunyi Zuawan tidak hanya tercengang Tetapi orang lain di Alun-Alun juga tercengang Kata-kata Kaisar Teratai sangat jelas Zuawan dan Gren Hauhai bisa membatalkan pertunangan Tapi mereka bisa melupakan surat cerai Dengan kata lain, Kaisar Teratai setuju dengan sudut pandang Gren Hauhai Jelas sekali, Kaisar Teratai memihak Gren Hauhai dan bahkan berniat melindunginya Yang mulia, apakah Anda tidak mendengar kata-kata saya dengan jelas Surat cerai dibuat secara pribadi oleh Gren Hauhai dan kakak Luhantian Itu jelas tidak palsu Zuawan melangkah maju dan menatap Kaisar Teratai Zuawan benar Bajingan tua Gren Hauhai itu secara pribadi membuat perjanjian ini di hadapanku Aku yakin yang mulia adalah orang yang adil dan adil Luhantian juga berbicara Mata Gren Hauhai berkedip dan senyuman muncul di wajahnya Dia berkata, yang mulia, kedua orang ini sama-sama berasal dari kabupaten mungkin Terlebih lagi, mereka menyebut satu sama lain sebagai saudara Terlalu mudah untuk menyebarkan informasi palsu Saya yakin yang mulia adalah orang yang bijaksana dan tidak akan tertipu oleh dua orang tercela ini Rakyat Zuawan dan Luhantian langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Gren Hauhai Gren Hauhai sebenarnya tanpa malu-malu menyangkalnya pada saat ini Kaisar Teratai menganggup dan menatap Zuawan Dia berkata, perkataan Gren Hauhai bukannya tanpa alasan Lagi pula, perjanjian ini datang dari kalian berdua Ini sangat tidak bisa dipercaya Jika ada orang lain yang bisa bersaksi, saya akan percaya Zuawan dan Luhantian terdiam saat mendengar itu Hanya keluarga Zuho dan keluarga Gren Hauhai yang mengetahui perjanjian ini Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Gren Hauhai tidak akan pernah mengakui masalah ini Di sisi lain, keluarga Zuho harus berasal dari klan yang sama Hal itu tidak cukup meyakinkan Zuawan benar-benar tidak dapat menemukan orang lain yang dapat bersaksi untuknya He he, yang mulia Kaisar King, Anda juga pernah melihatnya Ini hanyalah omong kosong dari Zuowen Anak ini penuh omong kosong dan sebenarnya ingin merusak reputasi keluarga besar kita Ini benar-benar sangat penuh kebencian Sebagai patriar keluarga Gren, lelaki tua ini ingin meminta yang mulia mengizinkan Lelaki tua ini naik dan memberi pelajaran pada anak ini Glan Hauhai menatap dingin ke arah Zuowen sambil menangkupkan tangannya ke arah Azure Suprim Tirk Dia sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk memberi pelajaran pada Zuowen Tatapan Zuowen menjadi lebih dingin Gren Hauhai adalah orang tua yang tidak sopan Pertama, dia melanggar perjanjian dan membuangnya kepikirannya Sekarang, dia bahkan tanpa malu-malu menawarkan diri untuk memberi pelajaran pada Zuowen Tingkat ketidakberdayaan Gren Hauhai praktis membuka mata Zuowen Zuowen tahu betul bahwa jika Azure Suprim Tirk benar-benar mengizinkan Gren Hauhai memberinya pelajaran Orang tua ini mungkin akan membunuhnya Pada saat itu, Zuowen akan dikutuk Bagaimanapun, Gren Hauhai adalah seorang yang mulia emas Meskipun Zuowen memiliki kekuatan tempur di alam Suanzun Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan seorang kemuliaan emas Jika mereka berdua bertarung, Zuowen pasti akan dikalahkan dan bahkan mungkin menemui jalan buntu Astaga, astaga Tatapan semua orang tertuju pada Azure Suprim Tirk Mereka tahu bahwa Azure Suprim Tirk yang mengambil keputusan akhir Di mata kebanyakan orang, permintaan Gren Hauhai sudah terlalu berlebihan Mereka tidak tahu apakah Azure Suprim Tirk akan menyetujui permintaan Gren Hauhai yang agak kasar Azure Suprim Tirk dengan samar melirik ke arah Gren Hauhai Setelah merenung sejenak, dia berkata, tidak perlu Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di ruang tahta Supreme Tirk ini telah menyatakan aturan ini Jangan membuatku mengulanginya lagi Ya, yang mulia, orang tua ini lalai Hiba Hauhai berkata dengan hormat Ada sedikit kekecewaan di wajahnya Jika Azure Suprim Tirk setuju untuk membiarkan dia memberi pelajaran pada Zuowen Dia yakin 100% bahwa dia akan mampu melumpuhkan Zuowen sepenuhnya Yang mulia, Gren Hauhai hanya mengutarakan omong kosong Anda harus menyelidiki kebenarannya sebelum mengambil keputusan Luhantian tiba-tiba melangkah maju Saat dia hendak mengatakan sesuatu Azure Suprim Tirk menatap Luhantian dengan acuh ta'acuh Dan berkata dengan acuh ta'acuh Apakah saya masih membutuhkan Anda untuk mengajari saya Luhantian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini Dia segera berhenti berbicara Dia tahu betul bahwa Azure Suprim Tirk adalah The Supreme Tirk Kata-katanya adalah aturan dan tidak bisa dipertanyakan Luhantian adalah seorang ahli bela diri yang sangat dijunjung tinggi oleh Azure Suprim Tirk Oleh karena itu, Azure Suprim Tirk tidak berkobar meskipun Azure Suprim Tirk telah berulang kali menolaknya Jika ada orang lain yang menentang Azure Suprim Tirk Mereka pasti sudah mati tanpa kuburan Zuawan tidak mengatakan apapun Sebaliknya, dia malah terdiam Dia tahu betul bahwa sejak Azure Suprim Tirk berbicara Tidak peduli seberapa besar keberatannya, itu tidak akan berguna Namun, Zuawan tidak akan membiarkannya begitu saja Entah itu masalah surat cerai atau pengepungan dan pembunuhan tadi malam Zuawan telah menjatuhkan hukuman mati kepada keluarga Hibah di dalam hatinya Karena Zuawan telah memenangkan babak ini Maka pertempuran penganugerahan Markis ini telah berakhir Grand How High berada di peringkat ketiga dalam daftar Azure Suprim Tirk Dan telah dianugerahi gelar Markis Tiba-tiba, Kaiser King, yang berdiri di puncak platform tinggi Berbicara dengan keras Dia melambaikan lengan bajunya Dan sebuah tanda emas terbang dan mendarat di tangan Grand Lily Di permukaan token, terukir kata Manusia, mewakili identitas Markis manusia Banyak orang di sekitar alun-alun memandangi token emas di tangan Grand How High Dengan tatapan tajam di mata mereka Tiga Markuise surga, bumi, dan manusia adalah yang paling kuat dari semua Markuise Entah itu dari segi wilayah atau kekuatan militer Mereka jauh lebih kuat daripada Markis pada umumnya Seorang Markis dapat mengendalikan seribu prajurit kerajaan Yang berarti seribu prajurit realem kaisar tertinggi yang terlatih Ini adalah kekuatan besar yang dapat menghancurkan kota manapun Bahkan kota super pun tidak akan mampu menghentikan kekuatan elit seperti itu Grand How High mengelus tangannya yang seperti batu giok Dan tanpa ekspresi mengambil token itu Dia tidak berminat untuk melakukan hal lain setelah kekalahan besarnya di tangan Zuawan Dia tampak linglung Ini adalah token Markis Dengan token Markis di tangan Kamu dapat pergi ke pasukan kaisar tertinggi di kota kerajaan Dan memimpin seribu prajurit Ribuan prajurit kerajaan ini akan menjadi pasukan pribadimu Dan semuanya akan berada di bawah kendalimu Kata Azure Supreme Tyrk dengan acuh-ta'acuh Terima kasih, Yang Mulia Glenn How High buru-buru membungkuh Sedikit kegembiraan di wajahnya Itu adalah seribu prajurit realem kaisar tertinggi Ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga Glenn Zuawan mengalahkan Glenn How High dan menduduki peringkat kedua Di papan peringkat kaisar Azure Huang Fu Udao berada di peringkat pertama Di papan peringkat kaisar Azure Seharusnya tidak ada keberatan terhadap pengaturan kaisar ini Bukan Setelah mengatakan itu, kaisar Azure melihat sekeliling Suaranya yang acuh-ta'acuh perlahan terdengar Bergema dengan jelas di telinga semua orang Semua orang dialun-nalun mengangguk Mereka tidak merasa ada yang salah Meskipun Zuawan belum benar-benar berhadapan dengan Huang Fu Udao Mereka semua tahu bahwa hasil akhirnya pasti adalah kekalahan Zuawan Bagaimanapun, kekuatan Huang Fu Udao telah lama tertanam dalam hati setiap orang Selain itu, Huang Fu Udao telah maju ke alam Suanzun Kekuatannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya Oleh karena itu, meskipun penampilan Zuawan sangat memukau Semua orang tetap tidak menyangka bahwa Zuawan memiliki kekuatan untuk melawan Huang Fu Udao Bahkan ada beberapa orang yang menduga bahwa tindakan Azure Supreme Turk adalah demi Zuawan Bagaimanapun, setiap kali Huang Fu Udao bergerak, dia akan mati atau terluka Bakat dan potensi Zuawan sama-sama unggul Jika dia berhadapan dengan Huang Fu Udao, kemungkinan besar akan ada korban jiwa Ini mungkin bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh Azure Supreme Turk Oleh karena itu, Azure Supreme Turk tidak bermaksud mengatur agar Zuawan bertarung dengan Huang Fu Udao Bagaimanapun, dua jenius yang tersisa ini dapat dianggap sebagai monster sejati yang tiada taranya Kehilangan salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bagi kekaisaran Murid Zuawan memang sedikit menyusut Azure Supreme Turk terlalu yakin Mungkinkah dia yakin dia, Zuawan, akan kalah dari Huang Fu Udao Lagi pula, mereka bahkan belum bertarung Di tanah terbuka, Huang Fu Udao perlahan membuka matanya dan menatap Zuawan dengan acuh-ta'acuh Dia berkata dengan suara rendah, keberuntungan anak ini tidak buruk Yang mulia, Raja Agung Azure, sebenarnya membuat keputusan yang relatif harmonis Saat dia berbicara, Huang Fu Udao perlahan berjalan ke platform tinggi Dan tidak memperhatikan Zuawan sama sekali Sebaliknya, dia berjalan menuju Azure Supreme Turk untuk menerima token Markis Surgawi Yang diberikan oleh Azure Supreme Turk Pada saat ini, dua token mempesona serupa melayang diam-diam di atas telapak tangan Azure Supreme Turk Salah satunya bertuliskan, Bumi, dan yang lainnya bertuliskan, Surga Mereka masing-masing mewakili Markis Surgawi dan Markis Duniawi Pada akhirnya, Huang Fu Udao berhenti di depan Azure Supreme Turk Dan mengungkapkan sedikit senyuman saat dia melihat token emas di tangan Azure Supreme Turk Dia menangkupkan tangannya dan berkata Terima kasih atas upahmu, yang mulia Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dengan maksud untuk mengambil token itu Astaga! Suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba menyapu, menyebabkan tangan kanan Huang Fu Udao menjadi kaku Cahaya dingin berkedip di matanya saat dia memutar tangan kanannya dan melemparkannya ke arah suara Gemuruh! Seutas kekuatan langsung muncul dari tubuh Huang Fu Udao, dan tanah di bawah kakinya bahkan hancur berkeping-keping karena pengaruh kekuatan yang sangat besar Huang Fu Udao seperti batu besar yang tidak bergeming sama sekali Pada saat yang sama, Huang Fu Udao memperhatikan bahwa benda yang merobek udara sebenarnya adalah tombak tulang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin Pada saat ini, ujung tombak tulang ditekan pada kekuatan di tengah telapak tangannya, dan terus berputar seperti baling-baling berkecepatan tinggi Hem, Zua Wen, apa artinya ini? Dengan lambayan tangan kanannya, Huang Fu Udao dengan santai menamparkan tulang tombak itu Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zua Wen yang berada di arena saat dia mengucapkan kata demi kata dengan suara yang sangat dingin Tidak ada apa-apa, sejauh yang saya ketahui, Anda belum tentu memiliki kualifikasi untuk mengambil token Markis Surgawi Mungkin token Markis Bumi di samping token Markis Surgawi lebih cocok untuk Anda Di arena, Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan tombak tulang yang ditampar Huang Fu Udao segera terbang kembali kepadanya Dia memegangnya di tangannya sambil menatap dingin ke arah Huang Fu Udao Pertukaran singkat antara keduanya secara alami disaksikan oleh banyak orang Khususnya, ketika mereka melihat bahwa Zua Wen benar-benar turun tangan untuk menghentikan Huang Fu Udao mendapatkan token Markis Surgawi Banyak orang memperlihatkan tatapan aneh di mata mereka Cahaya bersinar di mata Kaisar Agung King saat dia mengerutkan alisnya Kata-kata Kaisar Agung King adalah aturannya, tetapi Zua Wen telah membantahnya berkali-kali Kaisar Agung King sangat marah pada Zua Wen 774 Astaga, astaga, astaga Begitu kata-kata Kaisar Azure keluar dari mulutnya, banyak tatapan tertuju pada Zua Wen Ada yang ragu, ada yang berharap, dan ada yang ragu Kekuatan Huang Fu Udao telah lama tertanam dalam hati setiap orang Di hati banyak orang, tempat pertama di papan peringkat Kaisar Azure tidak lain adalah milik Huang Fu Udao Bakat dan potensi Zua Wen memang menakutkan Bahkan kekuatannya sangat mengejutkan Jika budidaya Zua Wen berada di alam Suanzun seperti Huang Fu Udao Dia mungkin bisa melawan Huang Fu Udao Namun, budidaya Zua Wen jauh lebih lemah daripada budidaya Huang Fu Udao Zua Wen berada di alam Suanzun setengah langkah Sedangkan Huang Fu Udao berada di tahap awal alam Suanzun Terlebih lagi, Huang Fu Udao memiliki jiwa pelindung yang menakutkan seperti Hydra berkepala sembilan Jadi dia bahkan tidak takut pada ahli bela diri Soverein tahap awal Zua Wen mungkin benar-benar tandingan Huang Fu Udao yang begitu kuat Oleh karena itu, banyak orang mulai ragu dan bahkan menganggap Zua Wen melebih-lebihkan dirinya sendiri Tatapan Zua Wen setenang air ketika dia merasakan tatapan ragu di sekelilingnya Zua Wen sebenarnya telah mencapai tujuannya untuk berpartisipasi dalam papan peringkat Kaisar Azure kali ini Posisi Markis Surgawi tidak terlalu berarti bagi Zua Wen Namun, setelah mengalami pembunuhan tadi malam Zua Wen tahu bahwa dia harus berjuang untuk posisi Markis Surgawi Ini karena begitu dia menjadi Markis Surgawi Dia akan mampu mengendalikan 100 ribu tentara kerajaan Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan yang bahkan bisa dibandingkan dengan fondasi 5 klan besar Atau bahkan melampaui mereka Dia, Zua Wen, pasti akan pergi ke keluarga besar Keluarga Cao, dan keluarga Feng untuk menagi utangnya Jika dia memasuki Markis 3 keluarga sendirian Dia pasti akan mendekati kematian Jika dia, Zua Wen, memiliki 100 ribu tentara kerajaan di bawah kendalinya Kekuatan sebesar itu akan cukup untuk membuat Zua Wen tidak takut melawan 3 klan besar Ini juga mengapa Zua Wen mengusulkan pertempuran dengan Huang Fu Udao Huang Fu Udao memang sangat kuat Tetapi Zua Wen belum tentu tidak mampu melakukan perlawanan Bagaimanapun, dia memiliki banyak kartu truf sekarang Dan dia sangat ingin melihat kekuatan Huang Fu Udao Mata Huang Fu Udao perlahan menyipit Pada akhirnya, sedikit senyuman dingin muncul di sudut mulutnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh Zua Wen, aku sangat mengagumi keberanianmu Tentu saja, keberanianmu untuk mencari kematian bahkan lebih mengagumkan Karena kamu bersikeras mencari kematian Aku, tentu saja aku tidak akan menolak Huang Fu Udao, token markis surgawi Huang Fu Udao Dan dia, dan seluruh tubuhnya seringan burung raksasa Dia terbang ke langit menuju surga Dia menatap Zua Wen dengan tatapan haus darah Senyuman kejam muncul di wajahnya seolah dia melihat mangsa kesayangannya Zua Wen agak terlalu sombong Kekuatan Huang Fu Udao tidak terduga Orang jenius biasa tidak bisa dibandingkan dengannya Anak ini akan menyesalinya Metode Huang Fu Udao sangat kejam Dia mungkin tidak bisa membunuh selama pertempuran Tapi kehilangan lengan atau kaki adalah kejadian biasa baginya Bakat Zua Wen sangat kuat Sayang sekali jika Huang Fu Udao melumpuhkannya seperti ini Kegaduhan itu seperti tsunami yang terjadi di sekitar alun-alun Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas Mengira Zua Wen sedang mendekati kematian Pangeran pertama, Huang Fu Udao, terkenal kejam dan kejam Tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran yang tidak mengenalnya Hal ini terlihat dari bagaimana Huang Fu Udao mengabaikan aturan pada saat kompetisi arena grup Dan membunuh jenderal perbatasan yang bertanggung jawab atas kompetisi tersebut Di mata kebanyakan orang, inisiatif Zua Wen untuk memprovokasi Huang Fu Udao bukanlah pilihan yang bijaksana Dia hanya meminta masalah Bajingan kecil ini terlalu sombong Dia sebenarnya ingin memprovokasi Huang Fu Udao He he, dia akan menderita jika saatnya tiba Ketika dia melihat Zua Wen dan Huang Fu Udao saling berhadapan Grand Hao Hai tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bahagia di sini Di sisi lain, Grand Lily yang berdiri di sisi Grand Hao Hai memiliki sedikit kebencian dan antisipasi di matanya Dia membenci Zua Wen karena telah mengalahkannya sepenuhnya di bawah tatapan semua orang yang hadir Selain itu, dia bermaksud menceraikannya di depan umum Dan dia berharap Huang Fu Udao dapat memberi pelajaran pada Zua Wen dengan baik Sebaiknya Huang Fu Udao membunuh Zua Wen di arena Langkah Zua Wen terlalu tidak bijaksana Di depan alun-alun, ada lima sosok berdiri dengan gagah Kelima orang ini adalah sepuluh ahli yang tersisa dari Azure Emperor Rankings Kecuali Biksu Wu Deng, yang telah meninggalkan ibu kota kekaisaran terlebih dahulu Dan bergegas ke kabupaten Siji yang tanpa pamit Lima lainnya pada dasarnya berkumpul di sini Bagaimanapun juga, hari ini adalah pertempuran Markis Jadi tentu saja mereka tidak akan absen Kekalahan Zua Wen atas King Yan dan Grand Lily Yang memiliki cermin jarak dekat, juga mengejutkan mereka berlima Pada saat yang sama, mereka semakin takut pada Zua Wen Pertumbuhan Zua Wen terlalu cepat, begitu cepat Hingga membuat mereka berlima merasakan tekanan yang besar Meski mereka berlima sangat optimis terhadap Zua Wen Reputasi Huang Fu Udao jelas lebih efektif Mereka masih tidak menyangka bahwa Zua Wen memiliki kekuatan Untuk bersaing dengan Huang Fu Udao Kesenjangan antara keduanya sangat besar Seperti jurang yang sulit untuk diseberangi Orang yang baru saja berbicara adalah salah satu dari lima orang, Guo Seng, yang membawa pedang di punggungnya dan sedikit mengernyit Selama pertarungan untuk lima besar, Guo Seng sangat tidak beruntung bertemu dengan Huang Fu Udao Hanya dengan satu gerakan, Guo Seng langsung dikalahkan dan tersingkir dengan luka serius Selain itu, itu karena Huang Fu Udao tidak membunuh Guo Seng karena yang mulia pedang tairen surgawi Jika tidak, kemungkinan besar Huang Fu Udao bisa melenyapkan Guo Seng sepenuhnya di arena saat itu Oleh karena itu, pemahaman Guo Seng tentang kekuatan Huang Fu Udao lebih jelas daripada pemahaman orang lain Ketika dia setengah langkah ke alam Suanzun, kekuatan Huang Fu Udao sudah sebanding dengan para ahli alam Suanzun Sekarang dia telah menerobos ke alam Suanzun, kekuatan tempur aslinya sebenarnya sebanding dengan ahli bela diri terbaik di alam Suanzun Kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen sungguh luar biasa Guo Seng bahkan telah mendengar tentang pembunuhan tadi malam, di mana Zua Wen telah membunuh enam tetua tahap awal alam Suanzun Namun, Guo Seng masih tidak percaya bahwa Zua Wen memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Huang Fu Udao Kepercayaan diri Zua Wen ini agak melenceng Dia sebenarnya ingin menantang kakakku Dasar bocah yang terlalu percaya diri Huang Fu Udao mencibir, wajahnya penuh rasa sadenfrude Menurut Huang Fu Udao, Zua Wen mencari kematiannya sendiri dalam pertempuran ini Pangeran kedua benar, budidaya pangeran sulung terlalu menakutkan Selain itu, kekuatan tempur sebenarnya jauh lebih tinggi daripada budidayanya Inisiatif Zua Wen untuk menantangnya tidak diragukan lagi akan menimbulkan masalah Murong Zan mengangguk setuju Ekspresi para jenius lainnya serupa Mereka percaya bahwa tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran ini Tanpa kecuali, mereka semua percaya bahwa Zua Wen tidak mungkin menandingi Huang Fu Udao Lu Hantian mengerutkan kening Inisiatif Zua Wen untuk menantang Huang Fu Udao juga di luar dugaannya Mungkin Zua Wen punya cara untuk menghadapi Huang Fu Udao Meski khawatir, Lu Hantian tetap percaya pada Zua Wen Di arena, Huang Fu Udao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi Dan menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh seolah sedang melihat orang mati Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya ketika saatnya tiba Kata Huang Fu Udao dingin Mata Zua Wen sedikit menyipit Huang Fu Udao ini terlalu sombong Apakah dia mengira dia pasti akan memenangkan pertarungan ini? Kata-kata terakhir, konyol sekali Orang yang seharusnya mengucapkan kata-kata terakhir bukanlah aku, tapi kamu Zua Wen membalas dengan sinis, tidak mau kalah Oh, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depanku Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis Lengkungan di sudut mulut Huang Fu Udao semakin lebar saat dia berbicara dengan dingin Sekarang aku hanya melihat bahwa kamu penuh dengan omong kosong Adapun betapa hebatnya kamu, aku benar-benar belum melihatnya Zua Wen menggelengkan kepalanya dan mencibir Huff, Anda akan melihatnya Terlebih lagi, ini akan menjadi kesempatan terakhirmu untuk melihatnya di dunia ini Saat dia berbicara, Huang Fu Udao tiba-tiba menghentakkan kakinya Menyebabkan lingkungan sekitar arena terapung melonjak dan bergolak seperti banjir Dan aura yang dahsyat melonjak secara eksplosif dari tubuh Huang Fu Udao dalam gelombang demi gelombang Tekanan yang mengerikan itu seperti gunung setinggi 30 km yang menekan Menyebabkan seluruh arena berguncang hebat Arena terapung yang awalnya sedikit retak ini telah dipenuhi bekas luka Dan kekuatannya sangat menakutkan Aura yang sangat menakutkan Aura Huang Fu Udao jauh lebih kuat daripada seorang kultifator biasa dari alam Suansun Banyak orang di bawah arena mengungkapkan ekspresi terkejut saat merasakan aura menakutkan dari tubuh Huang Fu Udao Tak heran jika Huang Fu Udao mampu mempertahankan posisi pertama di Azure Emperor Leaderboard Hal itu bukan tanpa alasan Banyak tatapan hormat tertuju padanya Dan kesombongan di wajah Huang Fu Udao semakin pekat Ketika tatapannya tertuju pada Zuawan Wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku Pada saat ini, Zuawan tampak sangat tenang Bahkan sampai menakutkan Tidak ada emosi apapun di matanya yang acuh tak acuh Rasa hormat, keterkejutan, keheranan, dan emosi lain yang ingin dilihat Huang Fu Udao Dia tidak dapat melihatnya dari mata Zuawan Sebaliknya, yang ada hanyalah ketenangan jangka panjang seperti genangan air Berakting, ya, kalau begitu, izinkan saya membiarkan Anda merasakan seperti apa ketakutan yang paling dalam Huang Fu Udao tersenyum dingin Dengan hentakan kakinya, kekuatan dahsyat menyebar dari dasar kakinya Menyebabkan seluruh arena terapung bergetar hebat Astaga! Tubuh Huang Fu Udao melesat dengan eksplosif saat dia meraih udara dengan kedua tangannya Seketika, Yuan Qi di sekitarnya mendidih dengan ganas dan akhirnya berubah menjadi dua bilah Qi besar yang sebesar gunung Setiap bilah Qi memiliki panjang puluhan kaki Dan sepertinya ada cairan transparan yang mengalir di dalamnya yang terus bersirkulasi Menyebabkan bilah Qi menjadi lebih tajam dan menakutkan Pisau Borki ganda Huang Fu Udao berteriak dengan suara rendah sambil tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya Dua bilah udara besar di langit bergemuruh saat mereka dengan cepat turun menuju tanah Angin kencang bersiul saat menerbangkan pecahan bebatuan di arena Huh! Zuawan mendengus dingin Meskipun budidayanya lebih rendah dari Huang Fu Udao Dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, dia tidak lebih lemah dari para ahli dari alam Suanzun Apalagi dia masih punya banyak kartu truf yang belum dia gunakan Begitu dia menggunakannya, dia mungkin bukan lawan Huang Fu Udao 775 Dentang Ledakan yang jelas terdengar di platform terapung Di bawah dukungannya tombak kesempurnaan yang lebih besar Kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Zuawan, bergemuruh seperti letusan gunung berapi Ujung tajam dari tombak tulang menekan dua bilah udara di langit Memicu badai tak berujung yang menyapu seluruh arena tanpa henti Gemuruh Ledakan lain bergema, menyebabkan pupil Zuawan mengecil Kekuatan bilah udara yang menghancurkan sangat menakutkan Niat tombak kesempurnaan besar sebenarnya secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah tekanan bilah udara Haha! Istirahat untukku! Huang Fu Udao tertawa terbahak-bahak saat tangan kanannya menekan sekali lagi Bila-bila udara yang menakutkan sebenarnya melebar sedikit saat mereka terus menekan Kekuatannya meningkat sedikit Retakan Akhirnya, di bawah tatapan kaget Zuawan Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan domain maksud tombak Dan kristal biru yang mengelilinginya hancur menjadi debu inci demi inci Mati Sudut mulut Huang Fu Udao dipenuhi dengan senyuman sinis saat tangan kanannya menekan ke bawah sekali lagi Bila udara melewati celah domain maksud tombak dan bergemuruh menuju dada Zuawan dengan suara swosh Bila udaranya sangat menakutkan, jika Zuawan terkena serangan mereka, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya Nirwana matahari besar Zuawan berteriak saat cahaya keemasan yang menakutkan keluar dari tubuhnya Setelah itu, ia menjelma menjadi sosok berkepala tiga dan berlengan enam Sosoknya tingginya lebih dari tiga meter, dan dia sangat perkasa dan mendominasi Kenam tangannya masing-masing memegang tombak, dan setiap tombak memancarkan cahaya yang mengalir, menunjukkan betapa luar biasa mereka Kenam lengan itu tiba-tiba melambai dan langsung membentuk enam domain maksud tombak di depan Zuawan Enam domain maksud tombak berputar di sekitar tubuh Zuawan seperti perisai, mengelilinginya di tengah Gemuruh Bila udara langsung tiba dan menekan enam domain maksud tombak Seketika, kekuatan ledakan yang sangat mengerikan meletus Pada saat yang sama, Zuawan tidak mau kalah Kenam lengannya mengayunkan tombak dan menghantam bila udara dengan keras Kekuatan mengerikan itu hampir menyebabkan permukaan bila udara bergetar hebat Yang paling, bila Ki langsung runtuh sedikit demi sedikit Berubah menjadi kekuatan Ki yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar menghilang di depan Zuawan Dengan hentakan kakinya, kekuatan mengerikan itu hampir menyebabkan tanah hancur Seluruh tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busurnya saat dia menembak ke arah Ki-Blet lainnya Kenam tangannya sekali lagi terayun keluar, menabrak Ki-Blet kedua Ki-Blet kedua tidak bisa lepas dari nasib hancur dan hilang sepenuhnya ke udara Setelah perlahan mendarat di tanah, Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap Huang Fu Wudao dengan tenang Dia menyeringai, apakah ini rasa takut akan kematian yang kamu katakan ingin aku rasakan Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Begitu kata-kata ini diucapkan, mata Huang Fu Wudao menyipit Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zuawan benar-benar mampu memblokir pedang ganda bor energi miliknya Sepertinya pemuda ini tidak begitu lemah Tampaknya Anda memang memiliki beberapa keterampilan Sayangnya, menurut saya, keterampilan kecil Anda ini masih sangat menggelikan Karena kamu sangat ingin merasakan ketakutan akan kematian, aku akan memenuhi keinginanmu Saat dia berbicara, Huang Fu Wudao menghentakkan kakinya Ki-Blet yang tak berujung meledak dari tubuhnya dan berputar di sekitar tubuhnya Jubah longgarnya berkibar tertiup angin dan rambut panjangnya menari-nari dengan liar Sikapnya yang mengesankan seperti pelangi, memandang rendah dunia Suara mendesing Sesaat kemudian, Huang Fu Wudao menghilang dari langit Ketika semua orang sadar kembali, Huang Fu Wudao telah tiba di belakang Zuawan pada waktu yang tidak diketahui Tangan Huang Fu Wudao bergerak dengan lembut Dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya berputar dan menyapu punggung Zuawan Seperti badai yang dibungkus dengan pedang yang tak terhitung jumlahnya Sangat cepat Merasakan angin kencang menyapu dari belakang, pupil Zuawan sedikit menyusut Kecepatan Huang Fu Wudao begitu cepat sehingga dia bahkan belum melihat sosok Huang Fu Wudao Sebelum tanpa sadar sosok Huang Fu Wudao telah tiba di belakangnya Ha! Dengan raungan yang keras, tiga pasang sayap petir langsung tumbuh dari punggung Zuawan Dengan kepakan sayap petir, dia berubah menjadi petir yang tak terlihat dan menghilang di tempat Bang! Kiblades tersapu dan menghantam tanah, secara langsung menghancurkan lubang besar berukuran lebih dari 10 meter Dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan tumpah ke segala arah Saat dia menatap lubang besar itu, ekspresi Zuawan tidak sedap dipandang Kekuatan serangan Huang Fu Wudao tidak lemah, dan jika dia terkena serangan itu, maka dia pun akan dikutuk Reaksimu agak cepat Sayangnya, apa gunanya bereaksi cepat? Kamu sama sekali bukan tandinganku, dan pada akhirnya kamu tidak akan bisa lepas dari nasib kematian Wajah Huang Fu Wudao dipenuhi keyakinan seolah selama dia bergerak, maka nyawa Zuawan akan diambil sesuka hati Saat ini, kebenarannya adalah kamu tidak mengambil nyawaku Lalu, sikap omong kosong macam apa yang kamu lakukan di sana Omong kosong macam apa yang kamu katakan Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku karena itu Zuawan mengejek tanpa sedikitpun kesopanan Wajah Huang Fu Wudao membeku ketika mendengar ini, dan kemudian matanya menyipit untuk menunjukkan jejak busur berbahaya Dia berkata dengan acuh tak acuh, keberanianmu sungguh mengagumkan Kamu jelas berada di ambang kematian, namun kamu sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu-malu Membual tanpa malu-malu Menurutku seharusnya kamulah yang membual tanpa malu-malu Anda berbicara seolah-olah Anda sudah memegang hidup saya di tangan Anda Kenyataannya, kamu bahkan belum mampu menyakiti sehelai pun rambut di kepalaku Namun kamu masih merasa nyaman dengan dirimu sendiri Sungguh orang yang menyedihkan Huang Fu Wudao terlalu percaya diri, bahkan percaya diri sampai sombong Zuawan tidak bisa dikatakan memiliki kesan yang baik terhadap sikap Huang Fu Wudao Keduanya jelas belum bertarung, namun Huang Fu Wudao telah berbicara dengan sangat berani dan bahkan meremehkan semua orang Tampaknya Zuawan hanyalah seekor semut yang tidak berarti di matanya Dan dia bisa menangkap Zuawan dengan satu gerakan Tapi kenyataannya Huang Fu Wudao belum mengalahkan Zuawan Meski aku belum memahaminya sekarang, tapi itu tidak akan lama Kamu akan merasakan betapa mengerikannya teror kematian suatu saat nanti Huang Fu Wudao menggelengkan kepalanya Lalu dia mengambil satu langkah ke depan dan melesat ke arah Zuawan sekali lagi Pada saat ini, tangan Huang Fu Wudao meraih udara Dan kemudian bila udara yang tak terhitung jumlahnya mengembun Dan berubah menjadi dua pedang besar di telapak tangannya Astaga! Sesaat tiba di hadapan Zuawan, tangan kanan Huang Fu Wudao menebas leher Zuawan Dia ingin langsung memenggal kepala Zuawan dengan serangan ini Zuawan mendengus dingin sambil mengayunkan tangan kanannya Dan tombak tulang itu langsung muncul di hadapannya Bang! Pedang lebar itu menebas tombak tulang Dan suara benturan logam bergemas sementara percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar Zuawan merasakan tangan kanannya tenggelam Dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah Kamu berani menjadi sombong di hadapanku dengan kekuatan seperti itu Huang Fu Wudao mencibir berulang kali saat pedang di tangannya menari berulang kali Setiap gerakan berakibat fatal Dan semuanya menebas titik vital Zuawan Untungnya, Zuawan memiliki tiga kepala dan enam lengan Tidak hanya indera dan rasa ilahinya yang tangguh Bahkan kekuatan tubuhnya pun sangat menakutkan Meskipun dia mundur berulang kali di bawah serangan Huang Fu Wudao Dia masih mampu melawannya Apakah kamu masih bisa menahan langkah terakhir? Suara acu-ta-acu Huang Fu Wudao terdengar saat dia bertepuk tangan Dan kedua pedang lebar itu bergabung menjadi satu Dan benar-benar berkembang menjadi bila udara besar yang panjangnya puluhan meter Selanjutnya, Huang Fu Wudao mengangkat kedua tangannya dan menebas tanpa menahan diri Kekuatan mengerikan itu praktis menyebabkan ruang di sekitarnya mulai runtuh Dan gelombang udara perlahan menyebar ke sekeliling Gemuruh Serangan ini mengandung kekuatan langit dan bumi Dan berisi kekuatan mengerikan dari seluruh tubuh Huang Fu Wudao Itu jauh lebih mengerikan dari serangan sebelumnya Wajah Zuawan menjadi pucat Dia bisa merasakan teror serangan Huang Fu Wudao Dan dia buru-buru mengulurkan enam tombak dan meletus dengan spir inten hingga batasnya Pada saat yang sama, energi spiritual di dalam istana niwannya meledak secara eksplosif Saat dia memanggil formasi pedang tak terbatas Dan energi itu berputar di sekelilingnya hingga membentuk dinding besi Domain maksud enam dao tombak dan formasi pedang tak terbatas membentuk dinding besi Kedua pertahanan mereka sangat tidak normal Tetapi tidak diketahui apakah mereka dapat memblokir serangan kekuatan penuh Huang Fu Wudao Bang Keduanya bertabrakan Dan pupil mata Zuawan mengerut saat dia merasakan kekuatan mengerikan mendekatinya Kemudian dia merasakan tubuhnya tenggelam Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terjatuh seperti daun yang layu Gemuruh Ledakan keras bergemas saat Zuawan terlempar jauh ke dalam tanah oleh kekuatan yang menakutkan Membentuk lubang besar Debu memenuhi udara Dan hampir mengaburkan pandangan banyak orang di bawah Apa yang telah terjadi? Apakah Zuawan sudah mati? Serangan Huang Fu Wudao barusan sangat menakutkan Saya khawatir Zuawan akan terluka parah meskipun dia tidak mati Debu menyebar Menyebabkan orang-orang di bawah tidak dapat melihat situasi sebenarnya di atas panggung Serangan pedang Huang Fu Wudao yang mengerikan dari sebelumnya secara alami muncul dalam pikiran mereka Dan kekuatannya benar-benar menakutkan sampai-sampai Bahkan mereka yang menjadi penonton pun tidak bisa menahan rasa takut dan gentar Huang Fu Wudao perlahan melayang di udara dengan tangan disilangkan saat dia melihat ke bawah Dengan acuh-ta'acuh ke lubang yang dalam di bawah Huang Fu Wudao sangat percaya diri dengan serangan tadi Zuawan mungkin tidak mati Tapi kemungkinan besar dia akan terluka Di platform yang tinggi, sudut mulut Grand Hauhai menunjukkan sedikit senyuman gembira saat dia berkata kepada Kaisar Azure Yang mulia, hasilnya sangat jelas sekarang Zuawan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari pangeran pertama Hasilnya akan terlihat jelas hanya dengan sekali lihat Kaisar Azure menganggup dengan senyum tipis di sudut mulutnya Bakat dan potensi Zuawan cukup bagus Sayangnya, karakternya sedikit keras kepala Jika dia tidak memprovokasi Wudao, dia tidak akan menderita seperti ini Yang mulia benar Namun, Zuawan secara terang-terangan tidak menaati perintah yang mulia dan bersikeras Mencari masalah dengan menantang pangeran pertama Kita harus memberi pelajaran kepada anak ini Dan memberi tahu dia bahwa dia tidak bisa mengabaikan hukum di masa depan Grand Hauhai menambahkan Oh, Patriark Agung, apa maksudmu? Kaisar Azure mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat Anak ini akan mempertahankan posisi kedua di papan peringkat Kaisar Biru Langit Sedangkan untuk token Markis Duniawi, tidak perlu memberikannya padanya Perlakukan itu sebagai hukuman karena mengabaikan hukum Lagipula, karakter anak ini pantang menyerah dan sangat memberontak Yang terbaik adalah tidak membiarkan orang seperti itu memiliki terlalu banyak kekuatan dan kekuatan militer Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk mengancam keluarga Kekaisaran di masa depan Ketika Grand Hauhai mengatakan ini, senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lebar, tetapi rasa dingin di matanya menjadi lebih pekat Dia sangat jelas bahwa jika Zouan dibiarkan memiliki terlalu banyak senjata Kekaisaran Anak ini pasti akan membalas dendam pada tiga klan besar seperti anjing gila 776 Lu Hantian melotot Gelan Hauhai, Feng Tian, dan Cao Zi, ketiga kakek tua ini benar-benar tidak tahu malu Mereka sebenarnya secara terbuka menyarankan untuk melucuti Zouan dari posisinya sebagai Markis Tapi Lu Hantian tidak berbicara Dia tahu bahwa wewenang untuk memutuskan semua ini sepenuhnya ada pada Kaisar King Jadi tatapannya menatap lekat-lekat pada Kaisar King Kaisar King sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh-ta'acuh Pertempuran untuk menjadi Markis diputuskan oleh Kaisar ini Zouan memiliki kekuatan untuk mendapatkan posisi Markis Jadi bagaimana mungkin Kaisar ini tidak memberikannya kepadanya Kalau tidak, bukankah Kaisar ini akan menjadi orang yang mengingkari janjinya di masa depan Yang mulia Kaisar King benar Gelan Hauhai dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun ketika mereka mendengar Kaisar King berbicara seperti ini Dan mereka menundukkan kepala setuju, namun mereka merasa sedikit kasihan di hati mereka Bang Batuan pecah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lubang yang dalam di arena Dan kemudian sesosok tubuh dalam keadaan yang agak menyedihkan muncul dari lubang tersebut Jika seseorang melihat lebih dekat, itu adalah Zouan yang tangguh Saat ini, pakaian Zouan compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan napasnya cepat Serangan Huang Fu Udao sebelumnya tidaklah sederhana Dan jika Zouan tidak salah, Huang Fu Udao telah memahami energi konsep juga Meskipun energi konsep ini tidak terlalu kuat Kekuatan Huang Fu Udao sendiri jauh lebih hebat daripada Zouan Jadi kekuatan yang mampu dia gunakan secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zouan Apakah kamu masih ingin bertarung? Menurutku, kekuatanmu benar-benar sedikit lemah Di langit, Huang Fu Udao menyilangkan tangan di depan dadanya sambil menatap Zouan Dan sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin Mungkin bukan itu masalahnya, karena kamu belum sepenuhnya mengalahkanku sekarang Dan hasilnya belum diputuskan Zouan perlahan menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berbicara dengan sangat tenang Alis Huang Fu Udao terangkat saat dia melihat ke arah Zouan yang tenang seperti air Dan dia sedikit terkejut dengan sikap Zouan saat ini Kamu anak yang agak keras kepala Karena kamu sangat mementingkan hasil, maka aku akan memberimu hasil kekalahan yang menyedihkan Pada saat itu, selain kalah, Anda bahkan mungkin harus membayar harganya dengan nyawa Anda Huang Fu Udao menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya Aura menakutkan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi Dan udara di sekitarnya seperti air terjun terbalik yang mengalir melawan arus Menyebabkan pemandangan yang sangat menakjubkan Keluar, ular naga Suara acu-ta-acu bergema di seluruh platform terapung Terdengar begitu luas dan bermartabat Aduh! Kepala Huang Fu Udao milik Huang Fu Udao, Dahi Huang Fu Udao Dan akhirnya menjelma menjadi kepala ular besar Saat energi umu terus berkumpul, kepala ular mulai bermunculan satu demi satu Akhirnya, seekor ular berkepala sembilan yang sangat besar muncul di atas platform terapung Sembilan kepala ular besar dan delapan belas pasang mata dingin menatap Zuo Wen di bawah Aura haus darah menyebar dari tubuhnya Hidra! 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 Pangeran pertama sebenarnya menggunakan manifestasi soul armor Sepertinya dia berencana untuk mengalahkan Zuo Wen dalam satu gerakan Mungkin pangeran pertama bosan dengan pertempuran kecil dan ingin menyingkirkan Zuo Wen sepenuhnya Zuo Wen tidak memiliki peluang untuk menang Kekuatan jiwa pelindung hidra berkepala sembilan putra mahkota sungguh menakutkan Prajurit biasa dari alam Suanzun tidak dapat menahannya Menatap ular raksasa berkepala sembilan di langit, pupil semua orang menyusut saat kegembiraan muncul di wajah mereka Sejak Huang Fu Udao maju ke alam Suanzun, banyak orang diam-diam telah menebak penampakan sebenarnya dari soul armor di tubuhnya Kini, kebenaran akhirnya terungkap Tatapan Zuo Wen berubah menjadi sangat serius saat dia melihat Hidra raksasa berkepala sembilan yang mengambang di depan Huang Fu Udao Bagaimanapun, Hidra berkepala sembilan adalah binatang primordial yang sangat kuat dari zaman kuno Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan naga sejati tingkat menengah, dan kekuatannya sangat menakutkan Huang Fu Udao melompat ke tubuh Hidra berkepala sembilan dan menatap Suan Wen dari atas Saya berasal dari alam Suanzun dan sudah memiliki kemampuan untuk menggunakan manifestasi armor jiwa Anda baru setengah langkah memasuki alam Suanzun Apa yang akan Anda gunakan untuk bersaing dengan saya? Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu sudah kalah dalam pertarungan ini saat kamu mulai memprovokasiku Dan harga kerugiannya sangat berat Sekarang, rasakan ketakutannya Sembilan kepala, bunuh anak ini Hidra berkepala sembilan itu meraum dan tiba-tiba bergegas menuju Suan Wen Kecepatannya melonjak hingga batasnya saat sembilan kepalanya memuntahkan kabut ungu yang menakutkan pada saat yang bersamaan Kabut ungu ini adalah racun yang dibawa oleh Hidra berkepala sembilan, dan toksisitasnya bisa dikatakan sangat menakutkan Sebelum Hidra berkepala sembilan tiba, sembilan aliran cairan ungu telah keluar dari kepalanya dan menyapu menuju Suan Wen Dengan menghentakkan kakinya, Suan Wen mengandalkan kecepatan mengerikan dari tiga pasang sayap petirnya untuk menghindari sembilan aliran racun ungu Mendesis, mendesis, mendesis Begitu racun ungu itu mendarat di tanah platform terapung, kekuatan korosifnya yang mengerikan langsung menembusnya Untuk sesaat, permukaan platform terapung dipenuhi lubang dan terlihat sangat acak-acakan Mendesis, racun yang sangat mengerikan Suan Wen mau tidak mau menghirup udara dingin ketika dia melihat cairan beracun yang langsung menembus panggung Kekuatan korosif dari cairan beracun ini agak terlalu menakutkan Itu benar-benar menembus panggung mengambang yang tebal Suan Wen tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia ternoda oleh racun ungu ini Astaga! Tepat ketika Suan Wen diam-diam dikejutkan oleh kekuatan korosif racun ungu yang mengerikan Suara langit yang terkoyak melintas, dan kemudian ekor ular besar berayun ke arah Suan Wen dengan suara siulan angin Ekor ular itu sangat cepat, cepat sampai-sampai Suan Wen bahkan tidak punya waktu untuk menghindar Dan dia tahu bahwa dia hanya bisa menghadapinya secara langsung Enam tombak tiba-tiba menari dan berubah menjadi enam domain maksud tombak dihadapannya yang tiba-tiba meledak ke arah ekor ular Gemuruh! Keduanya bertabrakan Seketika, serangan Suan Wen sebenarnya seperti kertas dan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur berkeping-keping Po Chi Suan Wen memuntahkan seteguk darah segar saat dia sekali lagi dipukul ke tanah arena, membuat lubang berbentuk manusia yang dalam Haha! Terlalu lemah, sungguh terlalu lemah Anda benar-benar berani dengan sia-sia mencoba memprovokasi Tuhan ini dengan kekuatan rendahan Anda benar-benar mendekati kematian Huang Fu Udao tertawa terbahak-bahak saat ejekan di wajahnya semakin tebal Dan dia buru-buru memerintahkan Hydra berkepala sembilan di bawahnya untuk terus menyerang Suan Wen Suara mendesing Ekor ular lainnya menyapu ke arah lubang dalam berbentuk manusia tempat Suan Wen berada Dengan suara gemuruh, ia langsung menghancurkan lubang yang lebih dalam di lubang yang dalam Gemuruh! Gemuruh! Di bawah komando Huang Fu Udao, ekor ular terus menerus menabrak lubang yang dalam Menyebabkan lubang yang awalnya kecil terus meluas dan semakin dalam, dan sosok Suan Wen tidak terlihat Betapa kejamnya Kekuatan Hydra berkepala sembilan begitu besar sehingga Suan Wen tidak bisa menahan banyak serangan Beberapa serangan ini pasti akan merenggut nyawa Suan Wen Melihat ekor ular besar yang melambai seperti hujan, pupil para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di bawah arena sedikit mengerut Dan mereka diam-diam berdoa untuk Suan Wen di dalam hati mereka Mereka jelas menyadari betapa menakutkannya kekuatan Hydra berkepala sembilan itu Itu adalah kekuatan yang sangat besar yang cukup untuk menghancurkan gunung dan membelah batu Cukup bagi seorang kultifator manusia untuk diserang sekali saja, tetapi sekarang Suan Wen berada di lubang yang dalam dan terus-menerus dicambuk oleh ekor Hydra berkepala sembilan Mereka takut Suan Wen akan langsung berubah menjadi pasta daging di bawah cambukan ekor ular Suan Wen sudah selesai Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas Bahkan jika kehidupan Suan Wen cukup sulit untuk bertahan hidup, kemungkinan besar dia akan lumpuh total Bagaimana mungkin anak ini tetap tidak terluka setelah menahan kekuatan yang begitu menakutkan Senyuman di wajah Gren Hao Hai menjadi lebih cemerlang Dia tentu saja sangat senang karena Huang Fu Wudao dapat membunuh Suan Wen untuknya Bagaimanapun, Suan Wen adalah ancaman potensial Ini adalah pukulan terakhir Suan Wen, jika Anda masih hidup, ambillah dengan baik dan nikmati momen terakhir yang langka ini sebelum kematian Anda Huang Fu Wudao berdiri di atas Hydra berkepala sembilan dengan senyuman kejam di sudut mulutnya Dia lalu melambaikan tangan kanannya Hydra berkepala sembilan itu meraum dan mengangkat ekor besarnya tinggi-tinggi sebelum akhirnya menghancurkannya dengan keras Untuk sesaat, badai mengerikan yang tak ada habisnya menyapu seluruh suspended platform Teror dari pukulan ini melampaui ekspektasi semua orang Gemuruh Ekor ular itu menabrak lubang yang dalam dan kekuatan mengerikan hampir menyebar ke seluruh suspended platform Kemudian, semua orang di bawah dapat dengan jelas melihat retakan padat mulai muncul di permukaan suspended platform yang besar Terlebih lagi, retakan ini menyebar dengan kecepatan yang sangat mengerikan Pada akhirnya, suspended platform yang besar itu langsung runtuh akibat serangan terakhir Hydra berkepala sembilan itu Bang, bang, bang Batu-batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari suspended platform seperti badai Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler Sungguh kekuatan yang menakutkan Bahkan suspended platform tidak dapat menahan serangan terakhir Hydra berkepala sembilan dan langsung roboh Wajah semua orang tergerak saat mereka menyaksikan suspended platform terus-menerus runtuh Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat Haha, Zua Wen pasti sudah mati Glenn Howe Hai akhirnya tersenyum, dan senyumannya semakin cemerlang Semua orang menyadari betapa kuatnya serangan Hydra berkepala sembilan itu Tidak peduli seberapa menantangnya Zua Wen, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di bawah kekuatan yang begitu menakutkan Chao Zi dan Feng Tian juga tersenyum Zua Wen adalah duri di pihak mereka Sekarang mereka bisa meminjam tangan Huang Fu Wudau untuk melenyapkannya sepenuhnya Mereka berdua tentu saja merasa senang Wajah Luhan Tian berubah drastis Saat dia hendak melompat maju untuk membantu Zua Wen, dia dihentikan oleh tiga sosok Glenn Howe Hai, Feng Tian, dan Chao Zi mengelilingi Luhan Tian dan berkata dengan senyum palsu Pertempuran di atas panggung adalah pertarungan antar junior Sebagai senior, Luhan Tian, Anda tidak punya hak untuk ikut campur Kalian tiga bajingan tua, Minggir Luhan Tian berteriak dengan marah Dia ingin memblokir mereka bertiga tetapi aura yang lebih kuat tiba-tiba meledak dan menekannya Mata Luhan Tian melebar saat dia melihat ke arah Luhan Tian Yang mulia Kaisar King Luhan Tian mengertakan gigi dan berkata Hanya aura Kaisar King yang bisa memiliki kekuatan pencegah yang begitu menakutkan Luhan Tian, kesabaran Kaisar ini tidak begitu baik Senior sepertimu tidak diperbolehkan ikut campur dalam pertarungan di atas panggung Anda telah melewati batas Kaisar ini berkali-kali Jangan kira Kaisar ini tidak akan menghukumu, kata Kaisar King dengan dingin Wajah Luhan Tian menjadi jelek saat mendengar ini Namun, wajahnya dipenuhi kengganan Bagaimana dia bisa melihat Zua Wen mati di depannya? Ledakan 777 Cahaya keemasan yang menyala-nyala seperti terik matahari membumbung ke langit Segera, sosok ilusi yang sangat besar tiba-tiba terlempar keluar dari platform gantung yang runtuh Gemuruh Hembusan angin kencang menderu-deru saat sosok hitam raksasa Yang tingginya beberapa ratus meter Tiba-tiba jatuh dan menghantam dasar platform terapung Tatapan semua orang menyatu saat pupil mereka sedikit mengecil Mereka menemukan bahwa sosok hitam besar itu sebenarnya adalah ular berkepala sembilan Yang begitu perkasa dan sombong beberapa saat yang lalu Aduh Ular berkepala sembilan itu berjuang untuk bangkit dan merangkak di tanah Kilatan tak menyenangkan terlihat di mata sembilan kepalanya Jejak ketakutan yang langka sebenarnya terungkap saat dia melihat cahaya keemasan yang seperti terik matahari di platform terapung Astaga! Sesosok berjalan mendekat dan langsung tiba di samping ular berkepala sembilan itu Itu sebenarnya adalah Huang Fu Wu Dao Namun, saat ini, ekspresi Huang Fu Wu Dao sangat suram dan jelek Ada juga sedikit keterkejutan di matanya Ketika platform terapung tiba-tiba runtuh sebelumnya, cahaya keemasan yang sangat menyala tiba-tiba keluar Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebabkan Huang Fu Wu Dao menyipitkan matanya Dia praktis tidak bisa membuka matanya Pada saat ini, sebuah lengan emas tiba-tiba terulur dari platform terapung dan meraih ekor ular berkepala sembilan itu Kekuatan lengan emas itu sangat menakutkan Bahkan ular berkepala sembilan itu terlempar seluruhnya oleh kekuatan lengan emasnya Saat ular berkepala sembilan itu terlempar, Huang Fu Wu Dao sudah merasakan ada yang tidak beres Karena itu, dia sudah meninggalkan tubuh ular berkepala sembilan itu Siapa sebenarnya pemilik lengan emas itu? Mungkinkah itu Zua Wen? Alis Huang Fu Wu Dao terjalin erat saat dia melihat platform terapung yang diselimuti oleh cahaya kemasan Namun, dia masih agak tidak percaya Kekuatan itu sangat kuat dan dia tidak percaya bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh Zua Wen Namun, selain Zua Wen, siapa lagi yang bisa berada di dalam platform terapung? Orang-orang lain di alun-alun secara alami melihat ular berkepala sembilan yang menyedihkan itu ketika keributan terdengar Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ular berkepala sembilan yang sangat sombong itu telah dibuang oleh seseorang Apakah Zua Wen yang melakukannya? Ini juga merupakan pemikiran di hati banyak orang Oleh karena itu, pandangan mereka tertuju pada platform terapung yang masih diselimuti oleh cahaya kemasan Di platform tinggi, Lotus Supreme Tier, yang tadinya tenang dan tenang, mengerutkan kening Jatuhnya ular berkepala sembilan secara tiba-tiba ke tanah di luar dugaan Lotus Supreme Tier Senyum cemerlang di wajah Gren Hauhai tiba-tiba membeku Pandangannya terfokus pada ular berkepala sembilan yang berada dalam kondisi menyedihkan Dia mengerutkan kening dan matanya berkedip Gemuruh Tiba-tiba, cahaya kemasan di langit mencapai puncaknya, dan kemudian terjadi ledakan dahsyat Platform terapung itu langsung hancur berkeping-keping, dan sesosok emas turun dari langit Ledakan Sosok emas ini jatuh, menghantam tanah kurang dari seratus kaki dari Hydra Saat debu mulai mengendap, mata semua orang terfokus padanya Yang mengejutkan mereka, mereka menemukan bahwa sosok emas ini adalah Zuawen Saat ini, Zuawen tidak lagi memiliki tiga kepala dan enam lengan Sebaliknya, ia memiliki kepala tambahan dan sepasang lengan Dia sebenarnya memiliki penampilan aneh dengan empat kepala dan delapan lengan Tinggi tubuhnya juga tiga puluh kaki, seperti gunung kecil Teknik rahasia macam apa yang dipraktikkan Zuawen Dia memiliki tiga kepala dan enam lengan sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki empat kepala dan delapan lengan Aneh sekali Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat ketika mereka melihat Zuawen yang tiga kali lebih tinggi Yang sekarang memiliki empat kepala dan delapan lengan Tatapan mereka menunjukkan ekspresi aneh dan penasaran Meskipun penampilan Zuawen sangat aneh, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya Menyebabkan banyak orang meliriknya Yang mulia, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin saya menikmati saat-saat terakhir saya Saat-saat terakhir ini cukup lama, dan masih belum waktunya Perlahan merentangkan delapan lengannya, Zuawen menatap Wang Fu Udao di depannya secara provokatif saat senyuman tipis muncul di sudut mulutnya Anak nakal yang aneh, tidak peduli teknik rahasia macam apa yang kamu latih Apakah kamu benar-benar berpikir kamu cocok untukku? Wang Fu Udao mendengus dingin saat rasa dingin di matanya semakin intens Zuawen telah melampaui ekspektasinya berkali-kali Kehidupan Zuawen jauh lebih sulit daripada kehidupan seekor kecoa Namun, semakin Zuawen bertindak seperti ini Semakin kuat niat membunuh Wang Fu Udao terhadap Zuawen Sembilan kepala, pergi dan bunuh dia Wang Fu Udao memerintahkan ular berkepala sembilan di sampingnya Segera, ular berkepala sembilan meraung ke langit dan berubah menjadi bayangan besar yang melesat ke arah Zuawen Di saat yang sama, bawahan Wang Fu Udao tidak lamban Bila udara yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya saat dia menginjak kakinya dan mengikuti di belakang ular berkepala sembilan, mencari kesempatan untuk menyerang Zuawen Waktu yang tepat, Zuawen berteriak, alih-alih mundur, dia berubah menjadi cahaya kemasan dan bergegas menuju ular berkepala sembilan Sekarang nirwana matahari besar Zuawen telah mencapai tingkat keempat, kekuatannya hampir sepuluh kali lipat dari tingkat ketiga Sekarang, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya Oleh karena itu, Zuawen ingin melihat apakah kekuatannya saat ini lebih menakutkan atau kekuatan Hydra lebih menakutkan Ledakan Keduanya bertabrakan dalam sekejap Bagi Zuawen, tubuh besar ular berkepala sembilan itu seperti gunung besar yang hanya bisa dilihat oleh Zuawen Namun, pada saat keduanya bertabrakan, Zuawen tidak hanya tidak terlempar Tetapi dia dengan mudah memblokir momentum depan ular berkepala sembilan dan menghentikan momentumnya sepenuhnya Zuawen meraung saat delapan lengannya meledak dengan cahaya kemasan pada saat yang bersamaan Kekuatan mengerikan disalurkan dari delapan lengannya Kemudian, orang-orang di sekitar alun-alun terkejut saat mengetahui bahwa ular berkepala sembilan tidak hanya tidak dapat bergerak maju Tetapi juga mundur di bawah kekuatan Zuawen Bangkit Dengan teriakan pelan, delapan lengan Zuawen mengerahkan kekuatan bersama-sama, dan dia terlempar ke udara Ular berkepala sembilan itu meraung, dan ada sedikit ketakutan di suaranya Lalu, dia terlempar ke depan mata semua orang Ledakan Tubuh besar ular berkepala sembilan langsung menghantam ruang terbuka yang jaraknya puluhan meter, menciptakan lubang besar Suara mendesing Saat Zuawen melemparkan ular berkepala sembilan, ketika kekuatan Zuawen habis, suara sesuatu yang menembus udara menyapu dan mendesis di telinganya Tanpa pikir panjang, tangan kanan Zuawen tiba-tiba menamparkan belakangnya Tiba-tiba, dia merasakan tekanan di dadanya Merasakan kekuatan dahsyat datang dari tangan kanannya, matanya sedikit menyipit Berdebar, berdebar, berdebar Dengan erangan teredam, pupil Zuawen sedikit menyusut saat dia mundur lebih dari selusin langkah Baru kemudian dia berbalik dan menatap dingin ke arah Huangfuhudao, yang juga mundur di belakangnya Saat ini, Huangfuhudao baru saja menstabilkan tubuhnya, dan wajahnya sedikit jelek Kekuatan yang diberikan Zuawen agak melebihi ekspektasinya Meskipun Zuawen buru-buru melakukan serangan balik, dia masih terpaksa mundur berulang kali Huangfuhudao, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat dengan mudah mengalahkanku? Mengapa anda melepaskan armor soul anda sekarang? Saya, Zuawen, masih berdiri di depan anda Berbalik, Zuawen menatap Huangfuhudao, dan senyuman sinis di sudut mulutnya menjadi lebih intens Huh, anak nakal yang sombong Jangan berpikir bahwa anda begitu hebat hanya karena anda mengandalkan metode rahasia Untuk meningkatkan kekuatan anda untuk sementara Jadi bagaimana jika kekuatanmu meningkat? Aku, Huangfuhudao, masih bisa mengalahkanmu Mendengar kata-kata kejam Huangfuhudao, Zuawen menutup telinganya dan berkata dengan acuh-ta'acuh Apakah kamu sudah selesai? Anda sudah mengatakan ini tidak kurang dari tiga kali, dan setiap kali anda mengatakan bahwa anda bisa mengalahkan saya Izinkan saya bertanya kepada anda, kita sudah bertarung berkali-kali, mengapa anda belum mengalahkan saya? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Huangfuhudao tiba-tiba membeku Untuk sesaat, dia tidak tahu harus menjawab apa Artinya apa yang kamu katakan tadi adalah omong kosong Siapapun bisa mengatakan omong kosong seperti itu, dan mereka yang mengatakan omong kosong seperti itu biasanya adalah sampah Menurutku, kamu tidak ada bedanya dengan sampah-sampah itu Saat dia berbicara, Zuawen maju selangkah dan langsung tiba di udara di atas Huangfuhudao Delapan lengannya terkulai pada saat yang sama, dan kekuatan fisiknya yang menakutkan hampir secara langsung menghancurkan ruang di sekitar puluhan kaki Kekuatan yang mengerikan Hanya kekuatan fisik saja yang dapat menghancurkan ruang di sekitarnya Berapa tingkat kekuatan fisik bocah ini? Wajah Huangfuhudao menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia melihat ruang di sekitarnya yang telah runtuh dan angin kencang yang bersiul Kekuatan Zuawen agak melebihi ekspektasinya Perlindungan 10.000 pusaran air Dengan lambayan tangan kanannya, bila udara yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Huangfuhudao hancur dan berubah menjadi pusaran air yang padat, membentuk penghalang pusaran air yang menghalangi di depannya Ledakan Saat Zuawen menabrak penghalang pusaran air, dia hanya merasakan kekuatan tolak yang mengerikan yang mencegah kekuatannya untuk bergerak maju Terlebih lagi, gaya tolak yang cukup kuat memantul kembali dari penghalang pusaran air Penghalang pusaran air ini sangat aneh Merasakan kekuatan menjijikan dari penghalang pusaran air, mata Zuawen menunjukkan sedikit keheranan, dan kemudian dia berkata dengan suara dingin dan acuh-ta'acuh, kamu masih harus menghancurkannya Hancurkan Ledakan Saat dia berbicara, Zuawen sekali lagi mengayunkan delapan lengannya dan menghantam penghalang pusaran air tanpa mempedulikan nyawanya Suara teredam yang mengerikan terus terdengar Meskipun penghalang pusaran air itu aneh dan kekuatan pertahanannya sangat kuat, ia tidak dapat menahan hentakan putus asa Zuawen Berdebar, berdebar Huangfuhudao mundur lagi dan lagi Di bawah serangan Zuawen yang tidak tahu malu, dia mundur selangkah demi selangkah tanpa kemampuan membalas sedikitpun Melihat Zuawen telah sepenuhnya menekan Huangfuhudao, banyak orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi tidak percaya Pangeran pertama yang sombong dan kejam, Huangfuhudao, sebenarnya berada dalam kondisi yang menyedihkan Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya Dan orang yang membuat Huangfuhudao begitu sengsara tidak lain adalah Zuawen Perlu diketahui bahwa Zuawen hanyalah setengah langkah ke alam Suanzun, sedangkan Huangfuhudao sudah berada di tahap awal alam Suanzun dan bahkan telah melepaskan armor Sol Hydra, tetapi sekarang dia ditekan oleh Zuawen Bajingan kecil sialan, aku akan memastikan kamu mati dengan cara yang mengenaskan Minggir dari hadapanku Setelah mundur puluhan langkah, Huangfuhudao meraum marah Perasaan tertekan membuatnya merasa sangat cemberut Tiba-tiba, penghalang pusaran air di depan Huangfuhudao meningkat berkali-kali lipat kekuatannya, dan sebenarnya ingin mendorong Zuawen keluar Kamu ingin mendorongku keluar? Tidak mungkin Zuawen tersenyum dingin Kedelapan tangannya mengeluarkan delapan tombak panjang dari cincin roh, dan dengan lambayan delapan tombak panjang tersebut, delapan aura mengerikan meletus di saat yang bersamaan Retakan 778 Retakan Suara jernih dan merdu tiba-tiba bergema dan bergema di alun-alun Selanjutnya, pupil orang-orang di sekitarnya mengerut ketika mereka menyadari bahwa topan pelindung di sekitar tubuh Huangfuhudao telah benar-benar hancur di bawah pemboman delapan lengan Zuawen Menginjak! Menginjak! Erangan teredam bergema saat Huangfuhudao langsung terdorong mundur beberapa lusin langkah dalam tabrakan ini Kekuatan yang dihasilkan oleh setiap langkah pada dasarnya mampu menghancurkan tanah dan menyebabkan retakan padat menyebar Huangfuhudao sebenarnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan ini, dan dia didorong mundur beberapa lusin langkah oleh Zuawen Alun-alun langsung menjadi sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan sedikit tidak percaya Meskipun mereka samar-samar merasakan bahwa kekuatan Zuawen telah meroket ketika dia mengeksekusi bentuk berkepala empat dan berlengan delapan Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu akan benar-benar meroket hingga tingkat yang mengerikan Huangfuhudao yang telah mengeksekusi jiwa lapis baja ular berkepala sembilan sebenarnya berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dalam tabrakan ini Jangan gunakan sikap superiormu untuk meremehkanku di masa depan karena, kamu tidak memiliki kualifikasi Empat kepala dan delapan mata, Zuawen memandang Huangfuhudao bersamaan saat suaranya yang seperti guntur tiba-tiba bergema dan bergema di seluruh alun-alun Astaga! Saat dia berbicara, Zuawen menghentakkan kakinya dan berubah menjadi hembusan angin tak berbentuk yang melintas ke arah Huangfuhudao sekali lagi Seperti kata pepatah, seranglah saat musuh lemah Bagaimanapun, Zuawen telah menembus pertahanan Huangfuhudao, jadi tidak ada alasan bagi Zuawen untuk tidak melanjutkan serangan lagi Wajah Huangfuhudao muram, kekuatan Zuawen yang telah berubah menjadi wujud berkepala empat dan berlengan delapan telah melampaui imajinasinya, dan bahkan topan pelindungnya telah ditembus Kamu baru saja menembus perlindungan topanku, namun menurutmu kekuatanmu lebih unggul dariku Sungguh menggelikan Huangfuhudao mendengus dingin sambil menghentakkan kakinya, dan bila udara yang lebih menakutkan berputar di sekitar tubuhnya Dia berubah menjadi embusan angin yang melintas ke arah Zuawen, tidak mau kalah Ledakan, ledakan, ledakan Seketika, kedua sosok itu bertabrakan, menyebabkan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tengah alun-alun bersamaan dengan suara ledakan terus-menerus yang terdengar seperti petasan Mereka sangat cepat, aku bahkan tidak bisa melihatnya lagi Melihat dua sosok yang bertabrakan dan berkelahi, orang-orang di sekitar alun-alun terkejut Kecepatan Zuawen dan Huangfuhudao terlalu cepat Praktisnya berubah menjadi dua bayangan di langit yang sulit ditangkap Satu-satunya hal yang bisa dirasakan dari pertarungan gila mereka adalah ledakan mengerikan akibat tabrakan mereka Ledakan Keduanya bertabrakan sekali lagi Kemudian, gelombang udara berbentuk cincin terbentuk di sekitar mereka berdua Kemudian, gelombang aura tercurah seperti air terjun terbalik Aura mengerikan terus melonjak ke arah keduanya, membentuk lubang sedalam sepuluh zang di bawah kaki mereka Keduanya saling menatap di lubang yang dalam, mata mereka dipenuhi kengganan untuk kalah Bajingan kecil Anda cukup mampu, tetapi Anda tetap harus mati Huangfuhudao meraung marah sambil menghentakkan kakinya Aura yang bahkan lebih menakutkan tersapu, dan bila udara di sekitar tubuhnya meledak satu demi satu, berubah menjadi gumpalan ki yang tajam Ki tajam yang padat menutupi area seluas beberapa ratus zang di sekitar mereka berdua Kemudian, suara pecah yang tajam terdengar, dan ruang dalam beberapa ratus zang runtuh di bawah pengaruh ki yang tajam Ki seperti sungai gantung Saat dia berbicara, Huangfuhudao sekali lagi menginjak kakinya Seketika, ki tajam di sekitarnya melonjak dengan liar Pada akhirnya, ruang di sekitarnya benar-benar runtuh, membentuk area vakum beberapa ratus zang Di atas area vakum, ki tajam yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan berubah menjadi sungai yang besar dan panjang Sungai yang panjang mengalir ke depan, mengandung ketajaman yang mengerikan Seolah-olah sungai panjang itu tidak terbentuk oleh air yang mengalir lembut, namun oleh pertemuan bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya Tidak ada yang meragukan jika mereka tersapu ke sungai yang panjang ini, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping, bahkan tidak meninggalkan jejak sisa-sisanya Sungai yang sangat panjang dan menakutkan Ki seperti sungai gantung ini merupakan skill armor Huangfuhudao yang membuatnya terkenal Dia memanfaatkan langkah ini untuk melampaui ranah kultivasi dan membunuh seorang ahli alam Suansun Ki seperti sungai gantung ini adalah keterampilan sirah yang diam-diam diturunkan oleh Kaisar Azure Dan merupakan eksistensi yang melampaui pangkat raja Saya khawatir itu mungkin keterampilan sirah pangkat agung yang sangat menakutkan Banyak suara diskusi terdengar Semua orang mengenali keterampilan baju besi mengerikan yang dilakukan oleh Huangfuhudao Dan itu adalah eksistensi yang melampaui pangkat raja Di dalam area vakum, Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap sungai yang mengalir tanpa henti di langit dengan tatapan yang sangat serius Dia tidak pernah membayangkan bahwa Huangfuhudao memiliki keterampilan baju besi yang begitu menakutkan Zuawan, kamu bisa mati bangga karena kamu mampu memaksaku untuk memanfaatkan ki seperti sungai gantung ini Huangfuhudao menatap Zuawan dengan muram, dan ekspresinya sedikit tidak sedap dipandang Dia adalah pangeran tertua keluarga Kekaisaran dan peringkat pertama dalam peringkat Kaisar Biru Langit Di sisi lain, Zuawan bukanlah siapa-siapa yang tidak dikenal Dalam pertempuran ini, dia, Huangfuhudao, harus mampu menghancurkan Zuawan seperti pisau panas menembus mentega dan menghadapi Zuawan dengan cara yang lugas Namun sekarang, mereka berdua telah bertarung berkali-kali, dan dia bahkan tidak mampu mengalahkan Zuawan bahkan setelah melepaskan ular berkepala sembilan itu Hingga titik pertempuran ini, Zuawan bahkan memaksanya untuk menggunakan teknik armor Exalt Rang seperti sungai energi vital, jadi dia secara alami merasa malu Kamu pasti akan mati dalam kematian yang menyedihkan dengan gerakan ini Huangfuhudao memasang ekspresi buas saat dia menatap Zuawan, dan dia tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya Sungai besar dan panjang yang melayang di langit mengalir deras seperti ular yang gesit Pecah Saat dia menatap sungai panjang yang melintas, Zuawan tidak berani gegabuh Bagaimanapun juga, itu adalah skill armor Exalt Rang, dan kekuatannya jauh lebih hebat daripada skill armor Monarch Rang Merasa Kedelapan tangannya saling menyerang, meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan Namun, yang mengejutkan Zuawan, ketika kekuatannya menghantam sungai yang panjang Sungai yang panjang itu dengan cepat menyebar menjadi tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya Menyebabkan serangannya, yang telah dia kumpulkan kekuatan untuk menyerang, tidak mengenai apapun selain udara Meninggalkan dia tanpa kekuatan apapun Tempat untuk menyerang Sial, sungai yang panjang dan aneh Setelah serangannya meleset, Zuawan bahkan tidak punya waktu untuk berbalik sebelum sungai panjang Yang memiliki aura mengesankan menyembur keluar dan berputar mengelilingi Zuawan, menyelimuti seluruh tubuhnya Dentang, 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 dentang Aura tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari sungai panjang Seperti ular merayap yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya dingin saat mereka melintas ke arah Zuawan Hem, mata Zuawan sedikit menyipit saat dia merasakan aura tajam di sekitarnya Dia langsung melambaikan delapan tangannya, menyebabkan gambar tombak yang menutupi langit bersinar dan menghalangi aura tajam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya Dentang, dentang, dentang Bang Terlalu banyak aura tajam Dengan sangat cepat, mereka melewati celah di antara gambar tombak dan melesat ke arah tubuh Zuawan, menabrak tubuh emas Zuawan Sebuah luka terbuka, dan darah emas perlahan mengalir keluar dari lukanya Pada saat ini, itu sangat mempesona dan mencolok Aura tajam ini sebenarnya sangat tajam Melihat luka yang mengeluarkan darah emas, pupil Zuawan mengerut dan sudut mulutnya sedikit terbuka Ketajaman aura tajamnya agak diluar dugaannya Setelah nirwana matahari besar mencapai tingkat keempat, kekuatan tubuh Zuawan telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat Bahkan harta karun spiritual tingkat surga yang lebih rendah tidak akan mampu menembus tubuhnya sepenuhnya Namun kini, aura tajam yang tidak seberapa ini justru mampu dengan mudah membelah luka di tubuhnya Benar-benar sedikit menakutkan Haha, Zuawan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri setelah kamu terjebak oleh sungai Trapungki Apalagi aura tajam yang dihasilkannya sangat menakutkan Sekalipun tubuhmu sangat kuat, masih sangat sulit menahan aura tajam ini Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, aura tajamnya akan semakin meningkat Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kamu mampu menahannya Huang Fu Udao berdiri di udara dan menatap Zuawan yang terjebak di sungai panjang di bawah Senyuman di sudut mulutnya semakin lebar Sungai Trapungki ini adalah jurus pamungkasnya Tidak peduli betapa menantangnya Zuawan ini, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari sungai yang panjang ini Di dalam sungai yang panjang, pandangan Zuawan sedikit menyempit Jika apa yang dikatakan Huang Fu Udao benar, maka semakin lama dia tinggal di sungai yang panjang ini, semakin merugikannya Aku harus keluar secepat mungkin Ketika dia memikirkan sampai di sini, gerakan tangan Zuawan tidak lambat Kedelapan lengannya menari serentak saat kekuatan keinginan tombak yang menakutkan meletus pada saat yang bersamaan Untuk sesaat, kekuatan keinginan bertarungnya meluap dan kekuatannya tak tertandingi Itu sebenarnya menekan aura tajam di sekitarnya Namun, Zuawan kecewa karena sungai panjang di sekitarnya tampaknya berspesialisasi dalam menahan energi yang Meskipun kekuatan Zuawan sangat kuat dan pantang menyerah, di bawah pengepungan arus ini Dia sama sekali tidak berdaya untuk melampiaskannya Setiap kali Zuawan memusatkan seluruh kekuatannya di sungai panjang Sungai panjang itu akan selalu menyebar menjadi tetesan-tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya terlebih dahulu sebelum dengan cepat berubah menjadi sungai yang panjang Hal ini menyebabkan Zuawan menjadi sangat tidak berdaya Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, Zuawan memang merasakan aura tajam di sekitarnya terus meningkat jumlahnya Terlebih lagi, semakin sulit baginya untuk menahannya Ya, dan, dan, ya Beberapa sinar aura tajam lainnya melewati celah bayangan tombak Zuawan dan mendarat di tubuh Zuawan Berubah menjadi banyak luka di tubuhnya Darah emas mengalir ke permukaan tubuh Zuawan dan perlahan menetes ke bawah Setelah setengah dupa waktu, Zuawan secara bertahap tidak mampu menahan aura tajam di sekitarnya Gerakannya menjadi sangat kaku dan jumlah luka di tubuhnya terus bertambah Darah mengalir keluar dan hampir menyatu menjadi aliran kecil di bawah kakinya Jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan kelelahan sampai mati oleh aura tajam ini Zuawan sangat cemas Banyak luka di tubuhnya yang terasa nyeri Sungai yang panjang ini terlalu mengekan kekuatan fisiknya Menyebabkan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun Dia hanya bisa secara pasif menahan serangan sungai panjang Nak, ambil tiga langkah ke kiri Tiba-tiba, suara Xiaohei terdengar di benaknya Menyebabkan wajah Zuawan menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan Xiaohei, mungkinkah kamu punya cara untuk menerobos sungai yang sangat panjang ini? Zuawan buru-buru bertanya Jangan bertele-tele Sekarang, lakukan saja apa yang aku katakan Setiap kali kamu tinggal di sini, kamu akan menjadi semakin lemah Itu tidak akan ada gunanya bagimu Xiaohei berkata dengan dingin Mendengar ini, Zuawan mengangguk Mengikuti instruksi Xiaohei Dia mengambil tiga langkah ke kiri Maju satu langkah Ambil lima langkah ke kanan Mundur tiga langkah Serangkaian perintah keluar dari mulut Xiaohei Zuawan melakukan apa yang diperintahkan tanpa keberatan Ditemukan, itu di sini 779 Zuawan berdiri di sudut terpencil di sisi kiri sungai Di sudut yang tidak mencolok ini, Zuawan segera menemukan pusaran air yang terus berputar Ini Melihat pusaran air ini, mata Zuawan sedikit menyipit saat sedikit keraguan muncul di wajahnya Dia samar-samar merasakan sedikit keraguan di hatinya Inilah sumber inti sungai ini Alasan mengapa sungai ini tidak ada habisnya dan tidak dapat dipecah adalah karena adanya pusaran inti ini Itu benar Xiaohei menatap lekat-lekat pusaran air sambil melanjutkan Pusaran air ini berkomunikasi dengan Yuanqi dunia luar dan terus-menerus menyerap Yuanqi untuk merangsang aktivitas sungai ini Menyebabkan energi sungai tidak pernah habis Zuawan menganggukkan kepalanya Xiaohei telah menjelaskan dengan jelas bahwa pusaran air inti ini adalah kunci dari sungai ini Selama pusaran inti ini pecah, sungai yang bergejolak ini akan runtuh dengan sendirinya Qi yang tajam semakin padat Anda harus menghancurkan pusaran inti ini sesegera mungkin Merasakan ki tajam yang melonjak di sekelilingnya, mata Xiaohei menjadi sangat serius Teror ki yang tajam ini melampaui ekspektasi mereka Aku akan memecahkannya sekarang Saat dia berbicara, Zuawan maju selangkah dan delapan lengannya mengacungkan delapan tombak panjang Dengan aura yang gigi dan menakutkan, dia membanting mereka ke dalam pusaran air inti Gemuruh Ledakan yang menggemparkan bumi langsung terdengar Saat Zuawan bersentuhan dengan pusaran air inti, dia merasakan serangan balik yang sangat mengerikan pada delapan lengannya Deng-deng-deng Ekspresinya berubah saat Zuawan tanpa sadar mundur beberapa langkah Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap pusaran inti di depannya Pusaran air yang sangat keras Menggosok lengannya yang sedikit mati rasa, mata Zuawan menjadi sangat serius Sepertinya pusaran air inti ini tidak mudah untuk dipecahkan Anak, terus hancurkan, hancurkan sekuat yang anda bisa Xiaohei terus berteriak di telinga Zuawan, menyebabkan Zuawan memutar matanya Xiaohei ini benar-benar tahu cara berbicara Namun, Zuawan tidak meragukan penilaian Xiaohei Oleh karena itu, setelah memantul beberapa langkah Zuawan sekali lagi mengangkat delapan tombak dan dengan keras menghantamkannya ke arah pusaran inti Ledakan, ledakan Saat Zuawan terus membombardirnya, dia menemukan bahwa pusaran inti secara bertahap melambat Saat pusaran air melambat, jumlah kitajam di sekitarnya juga berangsur-angsur berkurang Sepertinya aura tajam yang terpancar dari sungai berkaitan erat dengan inti pusaran air Mata Zuawan menunjukkan sedikit pemahaman Tangannya terus menghancurkan pusaran air dengan kekuatan yang lebih besar Karena pemboman acak semacam ini efektif, dia semakin tidak bisa mengendur Pada saat ini, di alun-alun, Huangfu Udao masih diam-diam mengambang di udara sambil melihat ke bawah ke sungai di bawah Sosok Zuawan telah lama terselubung di sungai dan tidak bisa terlihat Namun, Huangfu Udao sangat percaya diri Key like a floating river adalah keterampilan armor peringkat mulia Yang sangat langka bahkan di keluarga kekaisaran Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu Terlebih lagi, key like a floating river adalah skill armor yang melawan kekuatan dengan kelembutan Tubuh fisik Zuawan memang sangat kuat, namun kekuatannya sangat kuat Hal itu kebetulan dilawan oleh key seperti sungai terapung Menyebabkan dia hanya mampu melepaskan sekitar 10% dari kekuatannya Dalam keadaan seperti itu, konsumsi kekuatan Zuawan akan sangat kecil Jika saatnya tiba, dia akan mati karena kelelahan Oleh karena itu, Huangfu Udao yakin Zuawan akan hancur Awalnya, ketika Zuawan menggunakan kekerasan untuk menerobos sungai Dia masih mampu menciptakan keributan yang cukup hebat Tapi sekarang, tidak ada sedikitpun keributan Semua orang tahu bahwa Zuawan, yang terjebak di sungai Kemungkinan besar akan menemui ajalnya Key seperti sungai terapung layak menjadi keterampilan armor peringkat yang mulia Sebenarnya sangat kuat Saya khawatir Zuawan dalam bahaya Hampir separuh waktu pembakaran dupa telah berlalu Tetapi masih belum ada pergerakan dari sungai Zuawan seharusnya mati di sana Suara diskusi terdengar di sekitar alun-alun Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas Mereka merasa kecil kemungkinannya Zuawan akan bertahan hidup di sungai di bawahnya Yang mulia Kaisar King, Anda seharusnya bisa mengumumkan hasilnya sekarang, bukan? Tidak mungkin bagi Zuawan untuk memecahkan Ki seperti sungai terapung Dia pasti sudah mati sekarang Huang Fu Wudao berdiri dengan bangga Pandangannya terfokus pada Kaisar King di platform tinggi Suaranya dipenuhi keyakinan dan kebanggaan Kaisar King menganggup dan dengan santai memandang ke sungai di alun-alun Ki seperti sungai terapung diajarkan kepada Huang Fu Wudao olehnya Dia sangat jelas tentang kekuatan skill armor ini Kekuatan yang ditunjukkan Zuawan saat dia menggunakan nirwana matahari besar Dengan empat kepala dan delapan tangan mengejutkan Kaisar King Namun, kekuatan Zuawan terlalu keras Kebetulan itu tertahan oleh Ki seperti sungai terapung Jadi dia tidak bisa menunjukkan banyak kekuatannya sama sekali Oleh karena itu, Kaisar King pun merasa Huang Fu Wudao adalah pemenangnya kali ini Hasilnya belum keluar Lagi pula, kita masih belum tahu apa yang terjadi dengan Zuawan di sungai Jika pangeran pertama menjaga sungai dan melihat situasi di dalamnya Kami akan dapat memastikan hasilnya Lu Hantian sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara Meskipun Ki seperti sungai terapung sangat kuat Dia tidak menyangka Zuawan akan kalah begitu saja Lu Hantian Zuawan adalah seorang jenius di kabupaten mungkin Anda Wajar jika Anda mempunyai fantasi Namun, yang mulia Kaisar King memiliki status yang dihormati Bagaimana kamu bisa membantahnya seperti ini? Sebelum Kaisar King berbicara, Gran Hao Hai berbicara terlebih dahulu Dan memasang topi di kepala Lu Hantian Kaisar King melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh Tidak apa-apa Karena Hantian tidak mempercayai hasil ini Wudao, kamu dapat menjaga sungai dan membiarkan dia melihat dengan jelas Dengan cara ini, Hantian akan menyerah Kaisar King sama sekali tidak berniat menyalahkan Lu Hantian karena menyelah Dia sangat percaya pada Zuawan Terlebih lagi, bakat dan potensi Zuawan tidak buruk Akan sangat disayangkan jika dia mati seperti ini Itulah sebabnya Kaisar King berkata demikian Mendengar kata-kata itu, Gran Hao Hai sedikit mengernyit Dia sangat tidak senang Namun, sejak Kaisar Azure berbicara, dia tidak bisa berkata apa-apa Dia hanya bisa berharap Zuawan benar-benar mati di sungai Ki Huang Fu Udao meletakkan tangannya di belakang punggungnya Dan kesombongan di matanya semakin kuat Dalam hatinya, Zuawan pasti akan mati Oleh karena itu, dia tidak menolak permintaan Kaisar King Huang Fu Udao menganggup dan mendarat di depan sungai Saat dia hendak menariki seperti sungai terapung dengan tangan kanannya Suara retakan tiba-tiba bergema Menyebabkan pupil Huang Fu Udao sedikit menyusut Retakan Sungai yang mengalir tiba-tiba pecah berkeping-keping Dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya Di bawah tatapan heran Huang Fu Udao Kemudian, sosok emas yang mempesona muncul Delapan lengan berkedip dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala Dan menghantam dada Huang Fu Udao dengan keras Huang Fu Udao tidak menyangka hal ini akan terjadi Untuk sesaat, dia tidak siap Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir Tetapi Zuawan menemukan kekurangannya Po Chi Secercah darah mengalir di langit Kemudian, semua orang di alun-alun terkejut saat mengetahui Bahwa Huang Fu Udao, yang semula berdiri dengan bangga Malah terlempar seperti anjing mati Dan terhempas ke tanah tidak jauh dari situ Gemuruh Sebuah lubang berbentuk manusia terbentuk Dan debu memenuhi udara Huang Fu Udao terbatuk beberapa kali Dan memanjat dengan susah payah Tatapannya dipenuhi rasa tidak percaya Ketika dia melihat ke arah Zuawan Ki like a floating river miliknya sebenarnya telah rusak Meskipun Zuawan tampak dalam kondisi Yang agak menyedihkan dengan luka yang tak terhitung Jumlahnya melintasi tubuhnya Auranya tidak melemah sedikitpun Dari saat Zuawan memecahkan Ki Seperti sungai terapung Hingga Huang Fu Udao langsung dikirim terbang Hanya sekejap mata yang berlalu Semua orang melihat Huang Fu Udao terhempas ke tanah Seperti anjing mati dan berada dalam kondisi Yang sangat menyedihkan Berderak Murid Grand Hawai mengerut saat dia menatap kosong Pada pemandangan ini Zuawan sebenarnya tidak mati Dan dia malah muncul di hadapan semua orang Dengan penuh semangat Yang lebih mengejutkan lagi adalah Huang Fu Udao benar-benar telah direduksi Menjadi keadaan yang menyedihkan olehnya Jika seseorang harus mengatakan siapa yang paling terkejut Itu adalah Grand Lily Pada saat ini Mata indah Grand Lily menatap lekat-lekat Ke arah Zuawan saat seulas senyum pahit Muncul di sudut mulutnya Sekarang Dia akhirnya melihat dengan jelas kekuatan Zuawan Yang sebenarnya Kekuatan tempur yang diungkapkan Zuawan Sekarang jauh lebih kuat Daripada saat dia melawannya Bagaimanapun Bahkan Huang Fu Udao pun ditekan Jadi ternyata Zuawan tidak pernah mengeluarkan Kekuatan aslinya saat dia melawanku Ketika dia memikirkan hal ini Rasa pahit di sudut mulut Grand Lily semakin kuat Pada awalnya Dia tidak pernah menganggap serius Zuawan Bahkan di dalam hatinya Dia merasa Zuawan sama sekali tidak layak untuknya Anak biasa ini telah melampaui ekspektasinya berkali-kali Dia masih ingat bahwa dalam diagram asal bunga persik Zuawan dikejar olehnya hingga dia terpaksa melompat dari tebing Pada saat itu Meskipun dia merasa Zuawan agak sulit untuk dihadapi Dia masih belum menganggapnya serius Ini karena dengan kekuatannya Membunuh Zuawan akan menjadi hal yang mudah Namun Dalam pertarungan peringkat berikutnya Zuawan berturut-turut membunuh Cao Yan dan Feng Yong Dua dari sepuluh jenius teratas dari peringkat Kaisar Biru Langit sebelumnya Dia bahkan berhasil mengalahkan Huang Fu Udao di lima pertarungan teratas Saat itu Zuawan sudah menarik perhatiannya Tapi dia tidak terlalu mempedulikannya Ini karena kekuatannya jauh lebih kuat dari Zuawan dan yang lainnya Oleh karena itu Dia tidak menganggap Zuawan sebagai lawan yang tangguh Baru di ruang singgah sana budidaya Zuawan melonjak di bawah Azure Dragon Ki Sehingga budidayanya melonjak hampir ke tingkat yang sama dengan miliknya Pada saat itu Dia akhirnya mulai menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Zuawan terus menyusut Kegagalan upaya pembunuhan tadi malam akhirnya membuat Grand Lily merasa takut Tanpa disadari Zuawan telah memiliki kekuatan untuk membunuh seorang kultifator alam Suan Zun tahap awal Sejak saat itu Grand Lily mulai takut pada Zuawan Untungnya Dia telah menerobos ke alam pemahaman mistik Dan budidayanya juga telah memasuki alam Suan Zun setengah langkah Awalnya Dia berpikir bahwa dengan harta klannya Cermin jarak dekat Dia memiliki peluang besar untuk menang melawan Zuawan Namun Dia salah dan pada akhirnya menderita kekalahan telak Sekarang Zuawan tidak hanya mengalahkannya Grand Lily Tetapi dia juga berhadapan dengan Huang Fu Udao Huang Fu Udao Yang selalu dia hormati Telah berada dalam kondisi yang menyedihkan Bagaimana mungkin Grand Lily tidak mengetahui betapa menakutkan dan kuatnya Zuawan saat ini 780 Di platform tinggi Mata kaisar biru langit sedikit menyipit Hasil dari Huang Fu Udao yang dipaksa kembali oleh Zuawan juga di luar dugaannya Injak 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 Zuawan perlahan berjalan mendekat dan menatap dingin ke arah Huang Fu Udao Dia berkata dengan acu tak acu Apakah kamu benar-benar berpikir kamulah pemenangnya kali ini Huang Fu Udao perlahan bangkit Bekas darah mengalir dari sudut mulutnya Tatapannya sangat suram saat dia menatap Zuawan dengan dingin Apakah menurutmu suatu kehormatan untuk melancarkan serangan diam-diam saat aku menarik sungai Kiku Bagaimana orang yang hina dan tidak tahu malu seperti Anda bisa layak menjadi pemenang Begitu kata-kata ini diucapkan Banyak orang di sekitar mengungkapkan ekspresi bingung Huang Fu Udao benar Pada saat itu, tepat pada saat Huang Fu Udao menyingkirkan sungai yang ditembus Zuawan Menyebabkan Huang Fu Udao menjadi lengah Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan acu tak acu Maksudmu, kamu awalnya berencana untuk mengeluarkanku Tapi aku mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan diam-diam padamu Jadi aku berhasil Huff, Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan ini Jika saya tidak mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Anda Apakah menurut Anda Anda bisa menghancurkan sungai Kiku dengan kekuatan Anda? Aku membiarkanmu keluar, tapi kamu malah melancarkan serangan diam-diam ke arahku Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini pertama kalinya saya melihat orang yang tidak tahu malu seperti Anda Huang Fu Udao berdiri, dan dia masih memasang ekspresi bangga di wajahnya Sebelumnya, dia telah dipukul mundur oleh Zuawan dalam keadaan yang menyedihkan Karena dia membiarkan Zuawan keluar Namun Zuawan telah membalas kebaikannya dengan permusuhan dan memukul baliknya Jadi begitu, Zuawan ini sangat tercelah Dia memanfaatkan momen ketika yang mulia melepaskan sungai Kiku miliknya Untuk melancarkan serangan diam-diam Terlalu hina dan tidak tahu malu Ya, meskipun Zuawan ini sangat kuat Tidak mungkin dia bisa menghancurkan sungai Kiku Pasti pangeran pertama yang melepaskannya Tetapi Zuawan melancarkan serangan diam-diam pada saat ini Sungguh memalukan Karakter Zuawan ini benar-benar tidak bagus Anak ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Markis Surgawi Dia sebenarnya berkomplot melawan pangeran pertama Dia terlalu tidak tahu malu Diskusi tiba-tiba bergema di sekitar Alun-Alun Tatapan semua orang dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik saat mereka melihat ke arah Zuawan Jelas sekali, mereka meremehkan serangan diam-diam Zuawan Saat dia mendengarkan diskusi di sekitarnya Tatapan Zuawan sedikit terfokus saat dia menatap dingin ke arah Huang Fu Udao Kemampuan Huang Fu Udao untuk membalikkan benar dan salah sungguh terampil Zuawan adalah orang yang telah merusak sungai Terapungki Bagaimanapun, pusaran inti telah ditemukan oleh Xiao Hei Jadi menghancurkannya hanya masalah waktu saja Kapan Huang Fu Udao pernah melakukan sesuatu untuk membebaskan diri dari sungai Ki Ketika Zuawan melepaskan diri dari sungai Ki Huang Fu Udao bahkan belum menyingkirkan sungai itu Itulah sebabnya Zuawan mampu menelusurinya Sekarang, dalam kata-kata Huang Fu Udao Dialah yang dengan baik hati menyingkirkan sungai berliku Dan Zuawan yang melancarkan serangan diam-diam Yang mulia Kaisar King Zuawan ini sungguh tercela dan tidak tahu malu Yang mulia Pangeran Pertama telah dengan baik hati menyingkirkan sungai Terapungki miliknya Dan ingin melepaskan anak ini Namun, anak ini memanfaatkan kesempatan ini Untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Pangeran Pertama Menyebabkan Pangeran Pertama terluka Ini terlalu penuh kebencian Gran Hao Hai buru-buru memanfaatkan kesempatan ini Dan mulai mencoreng nama Zuawan dengan sembarangan Orang seperti ini yang tidak memiliki karakter Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi Markis Surgawi Bahkan Markis Duniawi pun merupakan momok baginya Yang mulia, Anda harus langsung mencabut kualifikasi anak ini untuk menjadi Markis Saat ini, mata Huang Fu Wudao berkedip Meskipun dia telah membalikkan benar dan salah Dia tahu betul bahwa dia tidak menyingkirkan sungai Terapungki Itu telah dirusak oleh Zuawan Namun, dia tidak bisa mengatakan itu Karena serangan Zuawan telah mendarat dengan keras di dadanya Kekuatan yang menakutkan telah menyebabkan dia menderita luka yang cukup parah Meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung Dia jauh lebih lemah dari Zuawan Terlebih lagi, kekuatan Zuawan sama sekali tidak kalah dengan miliknya Jika pertempuran berlanjut, kemungkinan besar dia akan dikalahkan oleh Zuawan karena luka-lukanya Dia adalah pangeran pertama keluarga kekaisaran dan peringkat pertama Kaisar Biru Langit sebelumnya Dia benar-benar tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan Apalagi oleh Zuawan yang sebelumnya tidak dikenal ini Ini karena begitu dia dikalahkan, prestisinya sebagai pangeran pertama akan sangat rusak Dia benar-benar tidak akan membiarkan hal ini terjadi Dengan kata lain, Huang Fu Wudao sebenarnya sedikit takut Zuawan menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran Dia sudah mulai merasa khawatir dan bahkan takut, terutama sejak Zuawan telah merusak sungai Terapung Ki miliknya Sekarang dia terluka, dia tidak terlalu percaya diri menghadapi Zuawan saat ini Saya, Zuawan, secara pribadi memecahkan sungai Terapung Ki Bukan Huang Fu Wudao yang mengambil inisiatif untuk menariknya Zuawan berdiri dengan tenang saat tatapannya menjadi lebih dingin Suara jernihnya perlahan terdengar di alun-alun Zuawan, beraninya kamu Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengutarakan omong kosong di depan Yang Mulia Kaisar Biru Langit Yang Mulia Pangeran pertama telah mengatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk menarik sungai Terapung Ki Apakah Anda pikir Anda bisa menghancurkan sungai Terapung Ki dengan kekuatan Anda? Granhaohai tiba-tiba berteriak sambil menatap dingin ke arah Zuawan Seolah-olah Zuawan telah melakukan sesuatu yang memalukan Yang Mulia Kaisar Azure belum berbicara Apa yang Anda, seorang budak anjing, bicarakan Atau apakah Anda memiliki otoritas lebih dari Kaisar Azure? Zuawan sama sekali tidak terkejut dengan sasaran Granhaohai Orang tua ini telah mencoba segala cara untuk membunuhnya Sekarang kesempatannya sangat bagus, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja Omong kosong, siapa bilang aku punya otoritas lebih dari Yang Mulia Kaisar Biru Langit? Dasar bajingan kecil yang memutarakan omong kosong dan memfitnah orang lain Sungguh penuh kebencian Ekspresi Granhaohai sedikit berubah saat dia buru-buru berbicara untuk membebaskan dirinya Kebencian yang dia miliki terhadap Zuawan di dalam hatinya semakin kuat Yang Mulia Kaisar Azure, Zuawan tercela dan tidak tahu malu Sungguh tidak pantas bagi orang tercela seperti itu untuk berpartisipasi dalam pertempuran penganugerahan Markis Langsung singkirkan dia Huang Fu Udao juga berbicara saat ini Apa? Pangeran Pertamamu sedang terburu-buru untuk melenyapkanku, Zuawan Mungkinkah kamu takut padaku? Anda tidak berani bertarung dengan saya? Zuawan tiba-tiba menoleh dan berkata dengan penuh arti Wajah Huang Fu Udao membeku saat mendengar ini Dia berkata dengan dingin Huh! Konyol sekali! Apa menurutmu aku takut padamu? Hanya saja aku tidak tahan dengan kelakuanmu yang tidak tahu malu Hak apa yang dimiliki orang sepertimu untuk berdiri di arena dan bertarung denganku? Zuawan mencibir Dia sudah tahu kalau Huang Fu Udao takut, takut kalah jika bertarung dengannya Kebenarannya persis seperti yang dipikirkan Zuawan Pada saat ini, luka Huang Fu Udao jauh lebih serius daripada luka Zuawan Jika dia terus bertarung, niscaya luka Huang Fu Udao akan terus bertambah parah dan kekuatannya akan menurun dengan cepat Saat itu, kemungkinan dia kalah akan sangat tinggi Pada akhirnya, Huang Fu Udao benar-benar ketakutan Haha! Anda mengatakan bahwa saya tercela dan tidak tahu malu karena saya menyerang Anda ketika Anda tidak siap Menyebabkan cedera yang lebih serius pada tubuh Anda Jadi, kamu takut? Kamu takut dikalahkan olehku karena luka-lukamu Saat itu, reputasimu sebagai pangeran pertama akan rusak parah Bukankah begitu? Zuawan maju selangkah dan suaranya bergemuruh seperti bel besar, bergema di seluruh alun-alun Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang di alun-alun menatap Huang Fu Udao dengan heran Memang benar sikap Huang Fu Udao agak aneh Sebagai pangeran pertama, Huang Fu Udao sebenarnya mengira Zuawan tidak memenuhi syarat menjadi markis karena Serangan diam-diam, Zuawan Dengan kata lain, jika Zuawan tersingkir karena alasan ini, Huang Fu Udao bisa langsung mendapatkan markis token Mata Huang Fu Udao menjadi gelap ketika dia merasakan tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya Dia sedikit bingung, tapi dia masih mendengus dingin Omong kosong, bagaimana mungkin aku, pangeran pertama, takut padamu Di mata saya, anda hanyalah rakyat jelata Haha, saya, Zuawan, pernah melihat orang berkulit tebal, tapi saya belum pernah melihat orang berkulit tebal seperti yang mulia Hari ini adalah pertama kalinya saya melihatnya Zuawan maju selangkah dan melanjutkan, karena kamu tidak takut dan tidak menganggapku serius Ayo lanjutkan pertempuran Saya yakin orang yang berpikiran luas seperti yang mulia tidak akan keberatan dengan serangan diam-diam saya sekarang, bukan Tentu saja, reputasi yang mulia tersebar luas dan kekuatan anda mendominasi dunia Bahkan jika anda terluka, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang seperti saya Begitu kata-kata ini diucapkan, murid Huang Fu Udao sedikit mengerut saat dia menatap tajam ke arah Zuawan Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud Zuawan Yang terakhir bersikeras untuk melawannya Puff Zuawan mencibir dan berkata dengan nada mengejek Karena yang mulia terluka, saya, Zuawan, tidak akan memanfaatkan anda Kami akan menunda pertempuran Tiga hari kemudian, di alun-alun ini, saya, Zuawan, akan menantang anda berperang Tiga hari kemudian, pemenang akan menerima token markis dan menjadi yang pertama di papan peringkat Kaisar Azure Saya yakin yang mulia seharusnya bisa menerima saran seperti itu, bukan Pada titik ini, senyum mengejek di wajah Zuawan menjadi lebih jelas Bahkan orang idiot pun tahu bahwa kata-kata Zuawan penuh dengan ejekan Ekspresi Huang Fu Udao berubah jelek dan dia terdiam Terlepas dari apakah dia menyetujui saran Zuawan atau tidak, itu tidak akan menguntungkannya Jika dia setuju, itu akan membuktikan perkataan Zuawan Ia memang takut kalah dari Zuawan karena luka-lukanya Jika dia tidak setuju, dia harus menghadapi Zuawan secara langsung Situasi ini akan sangat merugikannya Sejenak Huang Fu Udao terjebak di antara batu dan tempat yang keras Baiklah, kalau begitu kita ikuti saran Zuawan Cedera Udao agak serius karena serangan diam-diammu Zuawan, jadi pertarungan ini tidak adil Oleh karena itu, kami akan menunda pertarungan menjadi tiga hari kemudian Markis token akan menjadi milik siapapun yang menang Kaisar Qian akhirnya berbicara Namun, kata-katanya menyebabkan Zuowen menyipitkan matanya Jelas sekali bahwa Kaisar Biru Langit berpihak pada Huang Fu Udao Mengingat budidaya Kaisar Azure, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Huang Fu Udao tidak mengambil inisiatif untuk membatalkan sungai Kikeskading Tetapi dia, Zuawan, telah merusaknya Meskipun Kaisar Biru Langit mengetahui kebenarannya, dia tidak membeberkannya Sebaliknya, dia hanya berbicara setelah Zuawan menyarankan untuk menunda pertempuran Bukankah dia berpihak pada Huang Fu Udao? Senyuman mengejek di wajah Zuawan semakin dalam, tapi dia tidak mengajukan keberatan apapun Dia menatap Huang Fu Udao dengan acu-ta'acu dan berkata, ayo bertarung lagi dalam tiga hari Jika saatnya tiba, jangan coba-coba mencari alasan seperti hari ini Selamat menikmati Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.